bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengawali agenda hari ini izinkan saya ala sabirin selaku pembantu ketua dua bidang administrasi untuk mewakili acara webinar ini untuk menghantarkan agenda kita pada kesempatan kali ini adalah agenda webinar dengan tema pro kontra pernikahan usia dini acaranya ini akan terdiri dari dua sesi sesi pertama adalah sambutan dari ketua P2HI Pusat Pengkajian Hukum Islam Syabdullahid kemudian dilanjutkan dengan keynote speaker yang langsung disampaikan oleh Pak Ketua kemudian dilanjutkan dengan diskusi nanti dipandu oleh saudara moderator Pak Ustadz Awaludin ya untuk mempersingkat waktu kami kami mempersilahkan saudara Bapak Ilman Hasim selaku ketua P2HI Pusat Pengkajian Hukum Islam Syabdullahid kepada beliau disilahkan dengan hormat silakan Pak Ilman ya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Waalaikum 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 Bismillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba' Yang saya hormati Pak Kiyahi Haji Abdul Rashid Sabirin Al-Syama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Pak Syih Abdul Wahid Baubau Yang saya hormati Para narasumber Ada Ibu Khairiyah Ibu Rahma Kemudian ada Ustaz Ilyas Amiruddin Dan Ada Bapak Syukur Assalamualaikum Pak Kua Pak Syukur Kemudian Yang saya hormati Segenap Rekan-rekan Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Rekan-rekan Panitia Penyelenggara Webinar pada Pagi hari ini Menjelang siang Seluruh mahasiswa Yang sempat Mengikuti Kegiatan Serta Bapak Ibu Hadirin Yang Berkenan Meluangkan Waktu Untuk Mengikuti Kegiatan Pada Webinar Pada Pagi hari ini Jadi Uji syukur Kita panjatkan Kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Meski Fiat dunia mayah Kita bisa Bertatap muka Karena Bisa dibilang Bahwa Saat ini Jarak Seakan Bukan jadi Masalah Lagi Bahwa Kegiatan Webinar Ini Terkait Dengan Isu Hangat Bahkan Bahkan Itu Tidak Hanya Di Media Sosial Di Media Media Mainstream Pun Sampai Memberitakan Persoalan Yang Sempat Heboh Jadi Memang Itulah Sebenarnya Salah satu Keunikan Dari Hukum Islam Padahal Kalau kita Bicara Pro Contra Pernikahan Usia Di bawah Usia Ini Masalah Lama Sebenarnya Tetapi Seakan Terus Berulang Ya itulah Pentingnya Kita Dalam Banyak Hal Selalu Berupaya Untuk Mengkaji Mencari Tahu Sebagai Bentuk Inisiatif Untuk Memberi Solusi Jadi Kehadiran Dari P2HI Kita Berharap Kedepan Bisa Di Exis Apalagi Di Sekolah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Itu Ada Dua Jurusan Ada Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Ekonomi Syariah Kalau Di Lingkungan Peradilan Agama Dua bidang Ini Sangat Sangat Melekat Kali Apalagi Kaitannya Dengan Hukum Ekonomi Syariah Jadi Ada Kalau Kita Bicara Hukum Islam Mungkin Dalam Kajian Kajian Yang Sudah Mendalami Tentang Hukum Islam Hukum Islam Itu Termasuk Salah Sumber Hukum Nasional Maka Sampai Sekarang Pun Kajian Kajian Tentang Hukum Islam Itu Tidak Pernah Mati Jadi Pada Dasarnya Berbanggalah Bagi Adik-adik Yang Memilih Konsentrasi Di Bidang Hukum Islam Saya Mulai Menekuni Hukum Islam Sejak Tahun 2001 Selesai 2005 Dan Mulai Menjadi Praktisi Sejak Tahun 2006 Sampai Sekarang Resmi Memegang Palu Sidang Itu Sudah Mulai Menyidangkan Perkara Itu Sejak Tahun 2009 Berarti Kurang Lebih Masuk 12 Tahun Meskipun Di 8 Bulan Terakhir Sementara Istirahat Dulu Dari Persidangan Jadi Itulah Penekanan Kenapa Dalam Kajian-kajian Hikun Islam Ketenting Banyak Fenomena Menarik Disamping Isu Pernikahan Dini Kalau Di Bidang Ekonomi Syariah Itu Ada Yang Sekarang Lagi Populer Dan Sedang Dikaji Bahkan Oleh Internal Di Mahkam Agung Sendiri Sedang Merancang POKJA Tentang Kepailitan Syariah Karena Kepailitan Syariah Sampai Hari Ini Itu Masih Bukan Menjadi Keunangan Pengadilan Agama Itu Keunangan Pengadilan Niaga Seharusnya Karena Berhubungan Dengan Hukum Islam Harusnya Itu Menjadi Keunangan Pengadilan Agama Jadi Kita Berharap Kehadiran P2HI Ini Bisa Memberi Warna Sebagai Media Pengkajian Mengembangkan Sumber Daya Manusia Dengan Harapan Nanti Alumni Alumni Awal Dari Sekolah Tinggi Musyariah Itu Bisa Semakin Lebih Eksis Dalam Mendalami Hukum Islam Ini Jadi Mudah-mudahan Memang Yang paling Rumit Itu Bagaimana Mewujudkan Apa yang Direncanakan Dimana-mana Seperti Itu Tetapi Setidaknya Kita Sudah Memiliki Konsep Punya Rencana Yang Seperti Saya Sampaikan Di Awal Tadi Bahwa Sekarang Itu Jarak Sudah Tidak Bukan Masalah Lagi Artinya Komunikasi Bisa Lancar Bahkan Bertata Muka Pun Kita Tidak Tahu Sehingga Bisa Eksis Sampai Dan Hukum Islam Bisa Hadir Untuk Hal-hal Seperti Itu Yang Ketika Itu Ada Di Masyarakat Kita Mencoba Untuk Mencari Tahu Apa Solusi Secara Hukum Islam Ketika Itu Menjadi Masalah Khususnya Bagi Orang Orang Islam Jadi Semoga Saja Ini Menjadi Langkah Awal Yang Baik Dan Kedepan Kedepan Bisa Lebih Akses Mencoba Mengembangkan Diri Secara Tidak Langsung Dan Kita Berharap Memang Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Itu Bisa Menjadi Qiblat Sebenarnya Qiblat Dalam Kajian-kajian Hukum Islam Apakah Khusus Untuk Kota Bawau Mungkin Atau Bahkan Sesulawisi Tenggara Bahkan Se-Indonesia Timur Kalau Perlu Dalam Trend Nasional Itu Kita Bisa Punya Andil Yang Lebih Karena Memang Fokus Di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Adalah Hukum Islam Dan Salah Satu Dan Webinar Kita Pada Hari Ini Sebenarnya Itu Sudah Menjadi Bagian Dari Ruh Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Itu Sendiri Jadi Saya Kira Itu Saja Yang Mudah-mudahan Kedepan Kita Bisa Exist Melakukan Beragam Agenda Yang Bisa Mengembangkan Simberdaya Manusia Khususnya Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Syah Abil Wahid Kata Bawa-bawa Saya Kira Dari Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Demikian Tadi Sambutan Dari Direktur Pusat Pengkajian Hukum Islam Selanjutnya Adalah Ketua Speaker Kami Mengundang Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Sheikh Abil Wahid Kelhaj Abdul Rasid Sabirin LCMA Menyampaikan Sambutan Terkait dengan Webinar ini Kepada beliau Kami Persilahkan Dengan hormat Diaktifkan Ini Oke Silahkan pakai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukurillilah Wala hawla Wala quwata illa billah Radu syrahli sadri Waya sirri amri Wahlul uqdatan Bilisani Yavkahul qawli Amma ba'd Terima kasih Untuk Host Yang sudah Mempersilahkan Saya Yang saya hormati Seluruh Narasumber Mulai dari Diberikan rahmatullahi Subhanahu wa ta'ala Untuk bisa bersilat Rahmi Lewat Webinar kali ini Dan mudah-mudahan Ini Banyak memberi Manfaat bagi kita semua Salamat dan salam Tak lupa kita sampaikan Kepada bagian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Semoga kita Mampu Menjadi umat Beliau Yang bisa Membanggakan Beliau Dunia Dan akhirat Baik yang pertama Alhamdulillah Ini proses Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ini sudah Berjalan Memasuki Tahun yang Kedua Ya meski Ini lahir Di saat Memasuki Masa Pandemi Kita lahir Di 2019 Kita ingin Agar Supaya juga Bisa sama Dengan yang lain Setis ini Tetapi ternyata Pandemi Menghampiri Walaupun demikian Alhamdulillah Kita berusaha Dengan semaksimal Mungkin Untuk bisa Menjalankan Pengajaran Pelan-pelan Belajaran Dengan menyesuaikan Protokol Kesehatan Yang hari ini Masih Tetap menjadi Perhatian Kita semua Hadir dan hadirat Alhamdulillah Untuk Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Sampai hari ini Untuk Di Sulawesi Tenggara Bisa Merupakan Salah satu Lembaga yang Berusaha untuk Konsen Di dalam Kajian Ilmu Syariah Oleh karena itu Untuk Khusnis S.A.W. Ini memiliki Visi Dan misi Sebagai berikut Visi-misinya Adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Yang unggul Terdepan Dalam Pengkajian Pengembangan Pengintegrasian Serta penerapan Ilmu Syariah Ilmu Hukum Dan Hukum Ekonomi Syariah Yang berorientasi Pada Nilai-nilai Keislaman Kemanusiaan Dan Keindonesiaan Di Kawasan Sulawesi Tenggara Ini yang Kita niatkan Kemudian niat ini Bisa Terwujud Jelas dengan Bantuan Kita semua Seluruh Sivitas Akademika Yang ada Dan juga Bantuan Dari Rekanan-rekanan Yang Insya Allah Tetap kita jalin Mulai satu persatu Salah satu Yang menopang Visi-misi Tersebut Diantaranya Adalah Dengan Mendukung Perihal Pengkajian Agama Khususnya Hukum Islam Diantaranya Adalah Seperti Webinar Pada Pagi hari ini Ini acara Kali ini Digagas oleh Rekan-rekan Dosenistis Dengan Membentuk P2HI Tadi sudah Disampaikan oleh Direkturnya P2HI Pusat Pengkajian Hukum Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Syabu Wahid Yang Kebetulan Didaulat Oleh teman-teman Ini Amanah Untuk menjadi Direktur Adalah Pak Ilman Hashim Mudah-mudahan Mampu Memandu kita Semua Untuk bisa Memberikan Penyegaran-penyegaran Dalam Hal-hal yang Bersifat Hukum Pada Kesempatan Kali ini Juga Kami Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Syekh Abdul Wahid Sekaligus Meresmikan Pendirian Lembaga P2HI Ini Sebagai Salah Satu Lembaga Penunjang Terwujudnya Visi Dan Misi S.T.S.A.W Harapan Kami Harapan Kami Adalah Agar Kajian-kajian Keislaman Khususnya Hukum Islam Agar Terus Digalakkan Dan Tidak Berhenti Pada Kegiatan Ini Saja Terkait Tema Webinar Kita Pada Pagi Hari Ini Pro Kontra Pernikahan Usia Dini Ini Memang Tadi Sudah Disinggung Menjadi Perbincangan Hangat Bukan Cuma Hanya Di Daerah Tapi Menjadi Nasional Tidak Inilah Respon Dari Stis S.A.W. Terhadap Permasalahan Yang Ada Di Masyarakat Memang Kami Di Waw Waw Ini Pada Saat Viral Ini Kejadian Yang Ada Di Buton Selatan Sempat Juga Sedikit Berkomunikasi Dengan Kepala Kementerian Agama Yang Ada Di Sana Tentang Hal Yang Terjadi Dan Memang Dibenarkan Bahwa Sanya Itu Terjadi Mungkin Orang Lain Sudah Banyak Membahas Secara Nasional Kita Juga Tidak Ketinggalan Stis S.A.W. Juga Berusaha Untuk Merespon Apa Yang Ada Bahkan Kita Juga Sebetulnya Sudah Mencoba Untuk Langsung Ke Kementerian Agama Kutur Selatan Dalam Rangka Untuk Bisa Memberikan Apa Namanya Semacam Kajian Di Sana Tentang Hal Ini Tetapi Karena Ada Kunjungan Dari Kanwil Agama Bahkan Dari Direktur Di Jakarta Kementerian Agama Yang Berusaha Untuk Juga Bisa Memberikan Pemahaman Maka Duluan Kajian Ini Dan Pak Kandet Sampaikan Kita Tetap Akan Nanti Memberikan Pemahaman Atas Nama Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Maka Mudah-mudahan Webinar pagi ini Bisa Memberikan Juga Sembangsi Terhadap Problem Yang Ada Ini Di Tetangga Kita Butan Selatan Dan Mudah-mudahan Bisa Menambah Wawasan Dan Hazanah Ini Mungkin Yang Bisa Menjadi Penyampaian Dari Kami Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Syabd Wahid Dengan Mengucapkan Bismillah P2HI Sekaligus Seminar Webinar Pro Kontra Pernikahan Usia Dini Kita Mulai Walaupun Sebelumnya Mari Sama-sama Kita Berdoa Kepada Yang Maha Kuasa Semoga Kegiatan Kita Ini Membawa Hikmah Mendapatkan Manfaat Baik Kita Semua Saya Pimpin Doanya Al-Khadrati Nabi Mustafa Sallallahu Alayhi Wasallam Al-Fatiha A'udhu Billahimina Shaitan Rajim Bismillah Rahmat Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malki Maldin Iyakan Abud Iyakan Nasta'in Inina Surat Al-Mustakim Surat Al-Ladina Amta Alayim Beril Alayim Alayim Al-Fatiha Amin Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Syakirin Hamdan Al-Nakim Hamdan Yawafi Niamah Wa Ika Fim Masjidah Ya Rabbana Al-Hamdu Kama Yambagi Lijal Al-Jik Al-Karuma Adil Sultani Allahumma Inna Salamatan Fiddiin Wa Ziyadatan Fil Al-Alimi Mabarakatan Fil Rizki Wa Tawatan Khabla Al-Maut Rahmat Al-Maut Allahumma Wa Min Indonesia Allahumma Allahumma Nabi Ma Al-Lamt Wa Al-Lim Nabi Ma Yil Fauna War Zukna Uluman Tanfauna Fid Dini Wad Dunia Akhirah Rabbana Atina Fid Dunia Hasana Fid Akhirat Hasana Fid Al-Dab Al-Nar Subhana Rabbika Rabbil Izzat Am Yisikun Wassalamun Al-Mursalim Alhamdulillahi Rabbina Sebelumnya Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh para narasumber Syukur Dengan Ustaz Ilyas Untuk Tahan Ikatan kita ini Membawa Manfaat Dan dianggap Sebagai Kontribusi Serta Mendapatkan Sitaan Pahala Diharapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bila itu Kepalaidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Itulah Tadi Kino Speaker Dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Syariah Abrahid Selanjutnya Kita Memasuki Acara Webinar Dengan Tema Pro-Contra Pertekan Usia Dini Yang akan Memimpin Webinar Ini Kami akan Serahkan Kepada Pak Awaludin Selaku Prodi Di Stis SOW Kepada Awaludin Pak Awaludin Kami Persilahkan Pak Awal Bagaimana Pak Awal Pak Awal Sampai Sampai Sebelumnya Mohon maaf Tadi Sempat Ada Keterlambatan Dalam Memulai Acara Ini Ada Sedikit Kendala Teknis Ini Merupakan Memang Webinar Ini Merupakan Yang Percobaan Yang kedua Kali Yang dulu Pernah Diadakan Tahun Lalu Ketika Konsep Albala Dalam Momen Virus Ini COVID-19 Sekarang Karena Masuk Lagi Di Tahun Akademik Yang Baru Kita Mencoba Mengawali Akademik Yang Baru Ini Dengan Seminar Webinar Ini Tahan Webinar Berikutnya Bisa Lebih Sempurna Bisa Lebih Baik Dari Yang Ada Kami Persilahkan Pak Awal Awal Lu Lu Luar Biasa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Dalam Kali Ini Hostnya Ustaz Sayrul Coba Silahkan Mengambil Ali Terkait Dengan Host Sambil Saya Menyiapkan Bahan-Bahan Yang Lain Yang Sudah Dishare Bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Tadi ada Sedikit Trouble Di Yang Sebelumnya Yang Terhormat Ketua Astis Si Abdul Wahid Haji Abdul Rasit Sabirin SMA Yang Terhormat Para Narasumber Serta Hadirin Dan Hadirat Yang Sama-sama Dimuliakan oleh Allah SWT Pada pagi hari ini Kita akan Berdiskusi Seputar Pro dan Contra Pernikahan Usia Dini Sebenarnya Memang Persoalan ini Seperti yang Dibilang oleh Pak Ilman Hasil Tadi Persoalan Yang Sudah Cukup Lama Diperdebatkan Tapi Sampai Dengan Sekarang Masih Sering Terjadi Dan Seakan-akan Tidak ada Solusi Akhir Dan Penyelesaian Persoalan ini Bahkan Baru-baru Ini Di Buton Sendiri Yaitu Di Buton Selatan Terjadi Peristiwa Perkahwinan Di Bawah Umur Yang Bahkan Itu Difasilitasi Oleh Lembaga Negara Dalam hal Ini Adalah Kantor Urusan Agama Ini Menjadi Suatu Problem Yang Sangat Serius Yang Dimana Lembaga Negara Ikut Terlibat Ikut Terlibat Dalam Memuluskan Atau Ikut Terlibat Melanggar Undang-Undang Khususnya Undang-Undang Perkahwinan Pasal 7 Ayat 1 Nah Oleh sebab itu Sangat penting Kiranya Webinar Ini Diselenggarakan Dalam Rangka Menuskisikan Persoalan-persoalan Seputar Pro Dan Contra Pernikahan Usia Dini Nah Khususnya Untuk kita Di Buton Ini Persoalan Ini Mungkin Masih Tabu Karena Persoalan Ini Kan Seringkali Kalau di Masyarakat Itu Dibenturkan Antara Persoalan Agama Dan Negara Nah Saya Kira Ini penting Untuk Didiskusikan Maka Sangat Bagus Sekali Kita Sudah Punya Pembicara Yang Insyaallah Memumpuni Dalam Bidang Keilmuannya Ada Pak Ilman Hasim Selaku Asisten Hakim Agung Atau Direktur Pusat Pengkajian Hukum Islam Nah Ini Pernah Menjadi Hakim Agama Di Polaka Sebelumnya Saya Kira Beliau Praktisi Yang Betul-betul Memidangi Soal Undang-Undang Perkawinan Ini Kemudian Ada Ibu Khairiyati Rahmah SHI MSMHI Peneliti Hukum Islam Kemudian Ada Sukhur SHI Pegawai KUA Kemudian Ada Ilyas Amerudin LCMA Sebagai Peneliti Sirah Nambawian Baik Kita Langsung Saja Untuk Memulai Diskusi Ini Namun Ada Beberapa Hal Yang Ingin Saya Sampaikan Bahwa Terkait Dengan Diskusi Ini Setiap Pembicara Akan Dibatasi Durasi Untuk Berbicara Setiap Orang Diperkenankan Untuk Berbicara Selama 10 Menit Untuk Menefisiensikan Waktu Yang Memang Diberikan oleh Panitia Penyelenggara Webinar Pro-Contra Pernikahan Pernikahan Usia Dini Baik Untuk Kemudian Selanjutnya Pertanyaan Nanti Diskusi Akan Dibuka Nanti Tapi Bisa Pertanyaan Disampaikan Melalui Forum Chat Yang Akan Nanti Kalau Banyak Pertanyaan Akan Diseleksi Mana Pertanyaan Pertanyaan Yang Akan Kira-kira Dibahas Dan Dianggap Sangat Urgen Sekali Dan Itu Akan Dibahas Di Forum Diskusi Nanti Baik Kita Langsung Mulai Saja Untuk Pembicara Pertama Kita Persilahkan Kepada Bapak Ilman Hasim S.I.M.H. Untuk Menyampaikan Materi-materi Terkait Dengan Diskusi Kita Hari Ini Yaitu Pro Dan Contra Pernikahan Usia Dini Kepada Beliau Disilahkan Baik Terima kasih Izin Sebelumnya Pak Direktur Saya Jadikan Host Dulu Biar Bisa Mengakses Share Ininya Di Laptop Karena Keterbatasan Adi Mohon maaf Saya Jadikan Kita Host Silahkan Untuk Materinya Saya Share Skin Sendiri Atau Ya Dishare Sendiri Karena Kita Sudah Jadi Host Jadi Bisa Share Nanti Dikembalikan Kembali Hostnya Terima kasih Ya Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi Alhamdulillah Moderator Atas Kesempatan Yang diberikan Pada Pagi Menjelang Siang Ini Saya Menyampaikan Materi Karena Kaitannya Dengan Karena Kalau dari Pemberitaan Yang berada Itu memang Sempat Juga disebut Pengadilan agama Apa Hubungannya Misalnya Pernikahan dini Itu dengan Pengadilan agama Jadi disini Saya mengambil Tema Relasi Pengadilan agama Dengan Perkawinan Usia dini Jadi Posisinya Apakah Pro Atau Kontra Memang Agak rumit Karena Pengadilan itu Sebenarnya tempat Menyelesaikan Masalah Jadi disini Saya hanya Menyampaikan Apa Relasi Dari Pengadilan agama Sendiri Dengan Proses Ketika Ada Perkawinan Usia dini Dan itu Melalui Prosedur Yang Diatur Dalam Peraturan Perundangan Sebagai materi Awal Ketika Mendengar Pengadilan agama Apa Yang ada Di benak Ini Dalam Banyak Forum Sering Saya Sampaikan Karena Banyak Yang Belum Memahami Bukan Hanya Orang Yang Di luar Yang Mengkaji Tentang Hukum Kadang-kadang Juga Orang-orang Hukum Pun Tidak Memahami Tetapi Tetapi Itu Tidak Tidak Bisa Disalahkan Juga Jadi Kalau Ada Orang Dengar Istilah Pengadilan Agama Maka Yang Ada Di benak Itu Biasanya Adalah Cerai Ini Wajar Sebenarnya Wajar Karena Perkara Yang Dominan Diselesaikan Di Pengadilan Agama Se Indonesia Itu Adalah Perkara Perceraian Tetapi Jangan Sampai Image Itu Menjadi Penghalang Waktunya Banyak Masyarakat Kita Punya Masalah Hukum Tetapi Tidak Mengetahui Kemana Harus Mengadu Karena Keterbatasan Pemahaman Bahwa Ketika Dia punya Masalah Di luar Masalah Perceraian Misalnya Dia tidak tahu Mengadunya Kemana Jadi Jadi Problem Jadi Itu Sebagai Pengantar Awal Tentang Pengenalan Lembaga Pengadilan Agama Itu Sendiri Jadi Seulang Kembali Saya Mulai Bergabung Di Pengadilan Itu Sejak Tahun 2006 Kemudian 2009 Itu Baru Di SK Secara Resmi Itu Untuk Bisa Memegang Palu Sidang Jadi Sejahtahan 2009 Nah Apa Hubungannya Peradilan Agama Dengan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Lainnya Saya Sekarang Posisi Di Asisten Hakim Agung Jadi Kalau Di Mahkamah Agung Itu Ada Kamar Kamar Jadi Ada Kamar Pidana Ada Kamar Perdata Ada Kamar Agama Ada Kamar Tata Usaha Nejara Dan Ada Kamar Militer Itu Adalah Spesifikasi Sebagai Induk Dari Semua Badan Peradilan Jadi Saya Bergabung Ke Mahkamah Agung Sebagai Di Mahkamah Agung Itu Maksudnya Di Kamar Agama Yang Khusus Bagian Dari Pemeriksaan Perkara-perkara Untuk Tingkat Kasasi Setelah Tingkat Pertama Kalau Misalnya Di Pengadilan Agama Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tingkat Kedua Tingkat Banding Ketika Tidak Puas Dengan Putusan Tingkat Banding Maka Upaya Hukum Itu Tingkat Kasasi Di Mahkamah Agung Jadi Semua Perkara-perkara Pengadilan Agama Indonesia Untuk Tingkat Kasasi Itu Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung Jadi Sejak Kapan Itu Ceritanya Panjang Lagi Hubungannya Dengan Badan Peradilan Lain Jadi Kalau Ditanya Apa Hubungannya Misalnya PA Bau-bau Dengan PN Bau-bau Jawabannya Antara PA Dengan PN Bau-bau Itu Satu Instansi Sama-sama Berada Di bawah Mahkamah Agung Yang Membedakan Itu Hanya Jenis Perkara Yang Ditangani Jadi Kalau PN Itu Istilahnya Peradilan Umum Sedangkan Pengadilan Agama Itu Kaitannya Dengan Hukum Islam Dan Orang-orang Yang Berhubungan Dengan Hukum Islam Jadi Semua Persoalan Hukum Islam Secara Matril Penyelesaian Itu Adalah Ini Sengaja Saya Sampaikan Di Awal Tentang Posisi Pengadilan Agama Sebagai Salah Satu Badan Peradilan Di bawah Mahkamah Agung Itu Ada Dalam Konstitusi Jadi Salah Satu Penyelenggara Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Itu Adalah Peradilan Agama Jadi Posisi Badan Peradilan Itu Sama Semua Yang Membedakan Itu Jenis Perkara Makanya Kami Dulu Ketika Pendidikan Jalan Hakim Itu Waktunya Bersamaan Di Tempat Yang Sama Kalau Materi Umum Itu Gabung Secara Keseluruhan Badan Peradilan Semua Calon Hakim Dari Badan Peradilan Yang Lain Tapi Kalau Sudah Spesifikasi Masing-masing Pengadilan Itu Sudah Dibuatkan Kelas-kelas Khusus Untuk Menunjang Profesionalisme Hakim Jadi Itu Berimplikasi Kepada Status Hakim Jadi Antara Hakim Di Antara Badan Peradilan Yang Membedakan Itu Hanyalah Warna Toga Jadi Warna Toga Kalau Hakim Pengadilan Agama Itu Warna Hijau Kalau PN Itu Warna Merah Kalau TUN Itu Warna Biru Sedangkan Kalau Militer Dia Menggunakan Sipil Seragam Militernya Nah Itulah Proses Panjang Kemudian Dikenal Ada Namanya One Roof Sistem Jadi Ini Penggabungan Badan Peradilan Yang Berada Di bawah Mahkamah Agung Sejak Reformasi Setelah Reformasi 98 Itu Kemudian Terbit Undang-Undang Nomor 35 Tahun 99 Tentang Apa Namanya Tentang Poko-poko Kepuasan Kehakiman Kemudian Di Tahun 2004 Terbit Undang-Undang Nomor 2004 Yang Sekarang Sudah Jadi Secara De facto Sejak Tahun 2004 Itu Semua Badan Peradilan Sudah Berada Di bawah Mahkamah Agung Yang Terpisah Dari Induknya Kalau Pengadilan Agama Dari Kementerian Agama Dahulu Departemen Agama Kalau Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tentang Usaha Negara Itu Dulu Dibawa Kementerian Departemen Kehakiman Atau Sekarang Kementerian Hukum Dan Hal Jadi Secara Judikatif Itu Dipisahkan Ini Tentang Hukum Acara Jadi Kaitannya Dengan Penyelesaian Perkara Ada Di Undang Undang Nomor 789 Pasal 54 Tentang Peradilan Agama Jadi Ini Nanti Ada Hubungannya Dengan Materi Yang Akan Saya Sampaikan Nanti Sejauh Mana Sebenarnya Kewenangan Pengadilan Itu Dalam Ketika Ada Masalah Termasuk Ada Yang Belum Cukup Umur Untuk Menikahkan Untuk Dinikahkan Oleh Pengadilan Agama Dia Menggunakan Hukum Acara Itu Yang Diberlakukan Duga Di lingkungan Peradilan Hal Makanya Di Pengadilan Agama Itu Masih Menggunakan Istilah Istilah Yang Sama Kalau Kaitannya Dengan Cara Berajara Tetapi Ada Istilah Khusus Yang Memang Tidak Ada Di Badan Peradilan Lain Misalnya Kalau Di Pengadilan Agama Itu Ada Putusan Harus Dengan Kepala Putusan Kata Basmalai Ada Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Ada Istilah Cerai Talak Ada Istilah Cerai Gugat Ada Ikrar Talak Itu Istilah Khususus Yang Hanya Ada Di Pengadilan Agama Yang Tidak Ada Di Badan Peradilan Lain Khususnya Di Pengadilan Negeri Ini Kewenangan Jadi Pengadilan Agama Bertugas Dan Berwenang Memeriksa Memutus Menyelesaikan Perkara Teringkat Pertama Antara Orang Orang Beragama Islam Pertama Perkawinan Yang Kedua Waris Yang Ketiga Wasiat Yang Keempat Hibah Yang Kelima Wakaf Yang Keenam Jakat Yang Ketujuh Infak Yang Kedelapan Jadi Ada Sembilan Bidang Yang Jadi Keenangan Pengadilan Agama Yang Setiap Bidang Ini Pun Ada Bagian Bagian Yang Paling Banyak Itu Adalah Yang Pertama Bidang Perkawinan Ini Ada Di Pasal 49 Undan 3 2006 Yang Termasuk Bidang Perkawinan Ini Ada Di Penjelasan Pasal Pertama Istri Beristri Lebih Dari Seorang Berarti Poligami Itu Bidang Perkawinan Yang Kedua Izin Melangsungkan Perkawinan Bagi Yang Belum Berusia 21 Tahun Kalau Ada Perbedaan Pendapat Antara Keluarga Atau Walinya Jadi Karena Ini Masalah Maka Pengadilan Agama Tempat Untuk Penyelesaian Terhadap Masalah Yang Ketiga Dispensasi Kawin Ini Saya Memberi Tanda Khusus Dispensasi Kawin Yang Keempat Pencegahan Perkawinan Jadi Kalau Sudah Direncanakan Perkawinan Ada yang Keberatan Itu Bisa Dicegah Penolakan Perkawinan Oleh PPN Jadi Ketika Ada Penolakan Perkawinan Tanpa Alasan Itu Bisa Dibugat Ada Pembatalan Perkawinan Ini Pembatalan Perkawinan Kalau Yang Sudah Bertatu Suami Istri Kemudian Ingin Dibatalkan Gugatan Kelalan Atas Kewajiban Perceraian Karena Talak Berarti Kalau Perceraian Karena Talak Ini Oleh Suami Gugatan Cerai Ini Perbedaannya Perceraian Karena Talak Yang Mengajukan Permohonan Adalah Suami Kalau Gugatan Cerai Itu Yang Mengajukannya Adalah Istri Penyelesaian Harta Bersama Atau Harta Bunuh Gini Penguasaan Anak Atau Pemeliharaan Anak Kemudian Tentang Ibu Dapat Memikul Biaya Pemeliharaan Berarti Biaya Nahkai Lanjutannya Penentuan Kewajiban Memberi Biaya Penghidupan Oleh Suami Kepada Bekas Istri Kemudian Putusan Tentang Sah Tidaknya Seorang Anak Putusan Tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Pencabutan Kekuasaan Wali Penunjukkan Orang Lain Sebagai Wali Kemudian Penunjukkan Seorang Wali Dalam Hal Seorang Anak Yang Belum Cukup 18 Tahun Pembebanan Kewajiban Ganti Kerugian Atas Harta Benda Penetapan Asal Usul Seorang Anak Jadi Ada Penetapan Pengangkatan Anak Ada yang Ingin Angkat Anak Itu Bermohon Ke Pengadilan Adama Putusan Tentang Hal Penolakan Pemberian Keterangan Untuk Melakukan Perkawinan Campuran 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 Itu Maksudnya Perkawinan Antara Warga Negara Pernyataan Tentang Sahnya Perkawinan Yang Terjadi Sebelum Nandang 174 Ini Yang Biasa Populer Dengan Isbat Nikah Atau Pengisah Nikah Jadi Ada 22 Poin Terhadap Masalah-masalah Yang Diajukan Ke Pengadilan Agama Jadi Ada Beberapa Asas Oleh Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pertama Hakim Itu Bersifat Menunggu Maksudnya Menunggu Itu Hakim Tidak Boleh Mencari Perkara Meskipun Mungkin Di Sekitar Kantor Pengadilan Itu Ada Yang Punya Masalah Masalah Hukum Tetapi Hakim Tidak Boleh Memanggil Jadi Cukup Menunggu Saja Kalau Ada Yang Datang Mengadu Baru Diproses Kalau Tidak Mengadu Maka Tidak Diproses Yang Kedua Bersifat Pasif Jadi Kalau Yang Digugat Itu Hanyalah Perceraian Maka Tidak Boleh Hakim Memutusnya Di Luar Itu Jadi Tergantung Apa Yang Diminta Oleh Para Pihak Kemudian Terbuka Pembacaan Putusan Itu Harus Terbuka Mendengar Kedua Belah Pihak Kemudian Putusan Harus Disertai Alasan Alasan Ini Menarik Karena Kalau Bapak Ibu Mendengar Istilah Putusan Pengadilan Terkait Dengan Kasus Tertentu Misalnya Seperti Misalnya Kasus Nikah Di bawah Umur Ini Kemudian Di Itu Saya Lihat Memang Ada Penetapan Dari Pengadilan Agama Pasar Wajuk Kalau Tidak Maka Yang Perlu Disimak Itu Yang Perlu Didalami Adalah Apa Pertimbangan Hakim Ketika Mengabulkan Permohonan Distensasi Kawin Terhadap Kedua Orang Yang Heboh Di Media Ini Kemudian Beracara Dikenakan Biaya Jadi Semua Perkara Dikenakan Biaya Tidak Ada Keharusan Mewakilkan Dan Peradilan Lakukan Dengan Sederhana Cepat Biaya Ini Semua Asas Kita Masuk Sekarang Kita Singgung Tentang Usia Anak Rupanya Dalam Undang Undang Regulasi Yang Ada Usia Anak Itu Berubah Tidak Paten Kalau Undang Perlindungan Anak Maksimal Sampai 18 Tahun Disebut Anak Undang 174 Sebelum Dirubah Itu Kategori Anak Meskipun Tidak Dinyatakan Secara Tegas Itu 21 Tahun Undang Pasal 7 Ayat 1 Perkawinan Hanya Diizinkan Kalau Laki-lakinya 19 Tahun Kalau Perempuannya 16 Tahun Kemudian Setelah Ada Putusan Mahkamah Konstitusi Kemudian Perkawinan Itu Hanya Diizinkan Apabila Kria Dan Wanita Sudah Mencapai 19 Tahun Di Kompilasi Hukum Islam Itu Sudah Ditentukan Kemudian Di Kauha Perdata Itu 21 Tahun Di Kauha Pidana Itu Malah 16 Tahun Di Pasal Pasal 1 Undang 23 Tentang Perlindungan Anak Itu 18 Tahun Jadi Batas Minimal Maksimal Usia Anak Itu Berbeda Tapi Dari Kasus Ini Kita Merujuknya Kepada Undang Perkawinan Jadi Kalau Undang Perkawinan Menyebutnya Sekian Belas Tahun Maka Itulah Yang Diikuti Jadi Kalau Sekarang Di Regulasi Yang Ada Undang 16 2019 Itu Sama Jadi 19 Tahun Laki-laki Dan 19 Tahun Perempuan Dasar Ajuan Penyelesaian Perkara Dispensasi Gawin Pertama Dalam Undang 174 Tentang Perkawinan Jadi Ada 19 Tahun Bagi Laki-laki Dan 16 Tahun Bagi Perempuan Jadi Sebelum Ada Undang Undang 16 2019 Tentang Perubahan Undang Undang 174 Itu Istilah Dispensasi Kawin Itu Sudah Ada Sudah Sering Di Pengadilan Agama Sudah Sering Dispensasi Kawin Itu Maksudnya Pengecualian Jadi Laki-laki Yang Berusia 19 Tahun Dan Perempuan Yang Belum Berusia 16 Tahun Ketika Ingin Menikah Maka Harus Memperoleh Penetapan Pengadilan Bahwa Yang Bersangkutan Diizinkan Untuk Menikah Meskipun Belum Cukup Umur Dispensasi Kawin Jadi Ada Pengecualian Diberikan Dispensasi Setelah terbit Putusan MK Nomor 22 Itu Sehingga Berubah Terbit Undang Undang 16 2019 Tentang Menyamakan Usia Laki-laki Dan Perempuan Itu Sama-sama 16 Tahun Dari Undang Undang 16 2019 Oleh Mahkamah Agung Menerbitkan PERMA Jadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin Ini Sebenarnya Bentuk Kepedulian Dari Mahkamah Agung Sendiri Untuk Ikut Ambil Bagian Dari Mencoba Ambil Bagian Dari Upaya Mencegah Terjadinya Pernikahan Jadi Petunjuk Buku Dua Jadi Sebelumnya Diregulasi Sebelumnya Untuk Lingkuan Peran Agama Kaitannya Dengan Dispensasi Kawin Permohonan Diajukan Oleh Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita Jadi Boleh Dia Bersama Untuk Mengajukan Jadi Aturan Di Buku Dua Buku Dua Itu Maksudnya Pedoman Pedoman Pelaksanaan Kerja Dengan Peradilan Agama Jadi Apa Apa Namanya Jadi Jadi Di Ketentuan Buku Dua Tidak Begitu Rumit Dalam Penyelesaian Permohonan Dispensasi Jadi Yang belum cukup Umur Kemudian Dia ingin Menikah Maka Dia Dibolehkan Secara Hukum Untuk Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin Pengecualian Permohonan Dapat Diajukan Bersama-sama Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita Jadi Tidak Begitu Ripet Simple Jadi Mudah Dan Banyak Yang Mengajukan Perkara Pengadilan Agama Dapat Memberikan Dispensasi Setelah Mendengarkan Keterangan Kedua Orang Tua Keluarga Dekat Atau Warni Permohonan Dispensasi Bersifat Voluntary Voluntary Itu Permohonan Tidak Ada Sengketa Tidak Ada Pihak Lawan Jadi Kalau Tidak Puas Dengan Kutusan Tingkat Pertama Itu Maka Upaya Hukumnya Adalah Langsung Kasasi Berarti Langsung Ke Mahkam Agung Oleh Hakim Agung Yang Mereksa Ini Kita Bicara Data Jadi Data Perkara Bidang Perkawinan Di Pengadilan Agama Jadi Dari Tahun 2018 2019 2020 Khusus Untuk Perkara Di Bidang Perkawinan Di 2018 Itu Didominasi Bidang Perkawinan Ada Cerai Gugat Ada Cerai Talak Ada Dispensasi Kawin Jadi Total Untuk Tahun 2018 Dispensasi Kawin Itu Jumlahnya 14.426 Ini Se-Indonesia 2019 Sama Urutan-urutannya Sama Cerai Gugat Cerai Talak Isbat Nika Dispensasi Kawin Tetapi Volume Untuk Dispensasi Kawin Itu Meningkat Drastis Dari 14.426 Perkara Itu Menjadi 25.285 Perkara Yang Terdaftar Artinya Ini Tidak Melihat Apakah Dikabulkan Hakim Atau Tidak Tapi Perkara Yang Terdaftar Untuk Bermohon Dispensasi Tahun 2020 Terjadi Peningkatan Yang Sangat Signifikan Yang Di 2018 2019 Dia Berada Di Urutan Ke 4 Di 2020 Itu Berada Di Urutan Ketiga Jadi Dia Mengalahkan Isbat Nikah Itu Dispensasi Jumlahnya Menjadi 65.232 Ini Bisa Dimaklumi Karena Efek Dari Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Yang Menaikan Usia Minimal Calon Pengantin Perempuan Dari 16 Tahun Menjadi 19 Tahun Jadi Secara Otomatis Orang Bermohon Dispensasi Itu Meningkat Drastis Jadi Saya Sampaikan Di Awal Tadi Bahwa Permohonan Orang Bermohon Kepengadilan Agama Itu Tidak Bisa Dihalangi Jadi Kalau Dia Ingin Mengajukan Perkara Silahkan Soal Nanti Dikabulkan Hakim Atau Tidak Itu Soal Lain Jadi Masing-masing Hakim Memiliki Pertimbangan Sendiri Sendiri Tetapi Kita Tidak Boleh Melarang Orang Untuk Mengajukan Perkara Jadi Ini Catatan Nah Ini Juga Mungkin Sekedar Gambaran Bahwa Di 2018 2019 2020 Yang Lebih Dominan Di Perceraian Itu Adalah Cerai Gugat Berarti Yang Lebih Dominan Mengajukan Permohonan Itu Adalah Istri Ketimbang Suami Karena Kalau Cerai Gugat Itu Istri Yang Bermohon Mengugat Kalau Cerai Talak Itu Suami Yang Bermohon Ini Ketentuan Dari PERMA Nomor 5 2019 Jadi Ada Beberapa Ketentuan Yang Diatur Dalam PERMA Itu Pertama Perkawinan Hanya Diizinkan Jadi Ini Diperketat Lagi Di PERMA Nomor 5 2019 Itu Diperketat Untuk Dispensasi Perkawinan Hanya Diizinkan Bagi mereka Yang telah Memenuhi Persyaratan Usia Namun Dalam Keadaan Tertentu Pengadilan Dapat Memberikan Dispensasi Kawin Jadi Tidak Melarang Jadi Membuka Ruang Kepada Mereka Yang Punya Masalah Untuk Diselesaikan Oleh Pengadilan Sepanjang Masyarakat Itu Memiliki Alasan Alasan Yang Bisa Dibenarkan Yang Kedua Dispensasi Kawin Adalah Pemberian Izin Kawin Oleh Pengadilan Kepada Calon Suami Istri Yang Belum Berusia 19 Tahun Untuk Melangsungkan Berkawin Mengadili Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Satu Kepentingan Terbaik Bagi Anak Ini Yang Paling Pokoknya Kepentingan Terbaik Bagi Anak Jadi Bukan Kepentingan Orang Tuanya Jadi Hakim Pun Ketika Mempertimbangkan Perkara Permohonan Dispensasi Bermohon Karena Belum Cukup Usia Yang Paling Diutamakan Adalah Kepentingan Bagi Anak Bukan Orang Tua Karena Biasanya Bermohon Dispensasi Adalah Ibunya Atau Bapaknya Kemudian Hak Hidup Dan Tumbuh Kembang Anak Penghargaan Atas Pendapat Anak Penghargaan Atas Harkat Dan Mertabat Manusia Non Diskriminasi Kesetaraan Gender Persamaan Di Depan Hukum Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Jadi Lebih Dominan Itu Bagaimana Yang Dikedepankan Itu adalah Kepentingan Anak Jadi Bukan Kepentingan Pemohon Saya Pernah Menangani Kasus Permohonan Dispensasi Yang Mengajukan Permohonan Itu adalah Ibunya Anaknya Masih Usia 18 tahun Karena Sudah berlaku Undang-Undang 16 2019 Sedangkan Calon Suaminya Kalau Sebenarnya Waktu itu Umurnya 55 tahun Rupanya Di sidang Pertama Tidak Hadir Saya Minta Hadirkan Di sidang Kedua Tidak Hadir Juga Maka Patut Dicurigai Jadi Apakah Ini memang Maunya Si Anak Untuk Menikah Atau Mungkin Maunya Ibunya Untuk Menikahkan Anaknya Pihak Yang Berhak Mengajukan Dispensasi Kepengadilan Adalah Orang Tua Atau Wali Yang Sebelumnya Itu adalah Anak Bisa Mengajukan Hendiri Sekarang Itu Harus Oleh Orang Tua Atau Wali Jadi Diperketat Lanjutannya Pada hari Sidang Pertama Pemohon Wajib Menghadirkan Anak Yang Dimintai Dispensasi Jadi Pemohon Apakah Orang Tuanya Sendiri Biasanya Orang Tuanya Wajib Menghadirkan Anak Yang Mau Dinikahkan Untuk Dimintai Keterangannya Oleh Hakim Didengar Langsung Kenapa Sampai Yang Bersangkutan Ingin Menikah Jadi Tidak Boleh Hanya Berdasarkan Informasi Dari Orang Tuanya Bagaimana Kalau Yang Bersangkutan Membuat Surat Pernyataan Misalnya Karena Tidak Bisa Di Persidangan Itu Teknis Tetapi Pada Dasarnya Kalau Hakim Tidak Yakin Biasanya Hakim Tidak Terima Karena Surat Hitam Di Atas Putih Itu Bisa Direkayasa Bisa Dibuat Buat Sendiri Makanya Penting Untuk Menghadirkan Keterangan Anak Langsung Di Ruang Persidangan Apakah Yang Bersangkutan Memang Berkeinginan Untuk Menikah Dengan Yang Akan Dinikah Atau Tidak Kemudian Yang Dihadirkan Juga Adalah Calon Suami Jadi Tidak Abu Kemudian Orang Tua Calon Suami Berarti Calon Mertuanya Pun Dihadirkan Yang Di Aturan Sebelumnya Itu Tidak Ada Artinya Untuk Memperketat Proses Kenapa Untuk Dispensasi Memberikan Izin Kawin Bagi Yang Belum Cukup Umur Oleh Pengadilan Agama Itu Melalui Proses Yang Tidak Mudah Saat Memeriksa Anak Hakim Dan Panitra Tidak Menggunakan Atribut Persidangan Ini Ketentuan Baru Maktunya Tidak Menggunakan Atribut Persidangan Ketika Anak Didengarkan Keterangannya Di Ruang Sidang Hakim Dan Panitra Yang Menyidangkan Wajib Menanggalkan Toga Oleh Hakim Dan Panitra Menanggalkan Jas Supaya Kenapa Ini Kaitannya Dengan Anak Jadi Salah Satunya Supaya Anak Tidak Merasa Takut Ini Ketentuan Baru Berikutnya Hakim Harus Memberi Nasihat Ini Harus Jadi Wajib Hakim Harus Memberi Nasihat Agar Pihak Memahami Risiko Perkawinan Terkait Kemungkinan Berhentinya Pendidikan Bagi Anak Keberlanjutan Wajib Belajar 12 tahun Organ Reproduksi Yang Belum Siap Dampak Ekonomi Sosial Psikologis Bagi Anak Dan Potensi Perselisihan Dan Keretakan Berumah Tangga Jadi Dalam Memeriksa Perkara Dispensasi Ketika Yang Bersambutan Bermohon Dispensasi Maka Oleh Hakim Wajib Memberi Nasihat Dulu Mengingatkan Segala Risiko Keburukan Keburukan Itu Kemudian Berikutnya Saat Di Persidangan Hakim Harus Mendengarkan Keterangan Anak Yang Akan Diberi Dispensasi Tadi Sudah Disampaikan Jadi Tidak Boleh Tidak Keterangan Dari Anak Itu Harus Didengarkan Oleh Majelis Hakim Sebelum Memutuskan Berkara Jadi Ada Beberapa Catatan Tentang Dispensasi Kawin Ini Pertama Ini Terkait Dengan Perbedaan Pandangan Ulama Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Mungkin Ini Pasti Di Masyarakat Kita Menimbulkan Perudahan Kontra Apalagi Kalau Dikaitkan Antara Hukum Islam Dan Hukum Negara Misalnya Ada Batasan Usia Kalau Di Undang-Undang Perkawinan Tadi Saya Sudah Sebutkan Minimal 19 Bisa Menikah Ini Juga Menjadi Problem Yang Sampai Sekarampun Memang Perkara Dispensasi Nikah Termasuk Perkara Yang Banyak Masuk Di Pengadilan Agama Pengadilan Itu Ibarat Rumah Sakit Setiap Yang Datang Karena Memiliki Masalah Hukum Yang Harus Diselesaikan Jadi Orang Datang Ke Pengadilan Itu Terpaksa Jadi Ketika Ada Orang Tua Bermohon Dispensasi Untuk Anaknya Supaya Dikahkan Itu Karena Memang Dia harus Kepengadilan Tidak Ada Jalan Lain Ketika Dia Sudah Datang Kepengadilan Hakim Tidak Boleh Menolak Tetap Diproses Diperiksa Tentang Apakah Nanti Dikabulkan Oleh Hakim Atau Tidak Itu Nanti Urusan Hakim Yang Memeriksa Sidang Diruah Itu Domain Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Bahkan Ketua Pengadilan Pun Tidak Bisa Ikut Campur Itulah Makna Independensi Kalau kita Di Pengadilan Itu Sampai Hari Ini Masih Terasa Jadi Tidak Boleh Ada Campur Tangan Hakim Lain Terhadap Hakim Yang Sedang Memeriksa Perkara Bahkan Mengomentari Putusan Pun Kita Dilarang Ketika Tidak Puas Dengan Putusan Itu Ada Upaya Hukum Yang Bisa Dilakukan Kemudian Telah Menentukan Hari Perkawinan Ditetapkan Tanggalnya Kemudian Baru Karena Ditolak Oleh KUA Karena Usianya Tidak Cukup Ada Penolakan Biahnya Dalam Bentuk Resmi Oleh Kepala KUA Kemudian Diarahkan Ke Pengadilan Agama Apakah Dengan Kasus Begini Apakah Dikabulkan Atau Tidak Tergantung Juga Kalau Saya Pribadi Pengalaman Ada Yang Dikabulkan Ada Yang Tidak Malah Ditolak Meskipun Sudah Disepakati Harinya Soal Dia Nikahkan Atau Tidak Itu Urusan Yang Bersangkutan Karena Banyak Pertimbangan Yang Dilihat Khususnya Untuk Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berikutnya Karena Telah Hamil Lebih Dahulu Ini Yang Banyak Terjadi Jadi Kadang Kadang Hakim Itu Dihadapkan Kepada Pilihan Di Antara Terbur Kalau Misalnya Ketika Yang Hamil Datang Kalau Tidak Dikabulkan Apa Yang Terjadi Dan Kalau Dikabulkan Jadi Ada Pilihan Pilihan Seperti Itu Dan Itu Memang Domain Hakim Untuk Memutuskan Dikabulkan Atau Tidak Dispensasi Tidak Berarti Dikabulkan Jadi Orang Bermohon Dispensasi Tidak Mesti Dia Dikabulkan Hanya Alternatif Atau Masalah Yang Dihadapi Tidak Semua Perkara Sama Kasusnya Jadi Di Pengadilan Agama Itu Tidak Bisa Kita Sama Ratakan Kasus Jadi Bisa Jadi Kasus Posisinya Berbeda Meskipun Mirip Tetapi Tidak Sama Makanya Hakim Pasti Biasa Memberikan Putusan Juga Yang Berbeda Instrumen Dispensasi Nika Adalah Peluang Terjadinya Perkawinan Anak Jadi Memberikan Peluang Kita Untuk Memberikan Izin Kepada Anak Untuk Menikah Tetapi Di saat Yang Bersama Juga Bisa Tidak Diberikan Izin Untuk Menikah Makam Agung Telah Berkomitmen Terhadap Pencegahan Salah Dengan Terbitnya Permatah Jadi Bahkan Sekarang Ada Buku Saku Ini Bisa Di Download Buku Saku Tentang Pendoman Mengadili Depensasi Kawin Betapa Urgennya Persoalan Ini Sehingga Makam Agung Ikut Ambil Bagian Supaya Pernikahan Anak Yang Ada Di Indonesia Ini Yang Tercatat Bagaimana Yang Tercatat Jumlahnya Sudah Luar Biasa Bagaimana Dengan Proses Pernikahan Yang Terjadi Mungkin Di Kampung Kampung Yang Tidak Tercatat Jadi Saya Kira Itu Saja Sekedar Pengantar Hubungan Antara Pengadilan Agama Dengan Pernikahan Usia Ini Bahwa Pada Dasarnya Ketika Pengadilan Memberikan Izin Untuk Dnikahkan Maka Bisa Jadi Hakim Pemeriksa Perkara Itu Memiliki Alasan Maka Akan Lebih Bijak Misalnya Kalau Kita Membaca Terlebih Dahulu Apa Putusannya Bagaimana Pertimbangan Hukumnya Karena Itu domain Hakim Kenapa Sampai Dia Mengabulkan Kalau Dari Situ Kita Sudah Membaca Kita Sudah Mempelajar Maka Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Apakah Itu Dibolehkan Atau Tidak Pada Dasarnya Dengan Adanya Dispensasi Ini Bukan Berarti Nikah Di bawah Anak Itu Ditutup Rapat Kerangnya Karena Bisa Jadi Yang Melakukan Pernikahan Anak Itu Karena Kondisi Kondisi Tertentu Yang Mengharuskan Dia Untuk Menikah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Atas penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Ilman Kassim Kita Langsung saja Beranjak pada Pembicara yang Kedua Yaitu Hayriati Rahma Isayi MHI Mungkin saya perlu Sampaikan Dulu Profil beliau Supaya kita Kenal juga Dengan beliau Selaku Pengateri Pada kesempatan kali ini Yang Latar belakangnya adalah Peneliti Hukum Islam Beliau ini Pernah menjadi Ketua Fatayat NU Kabupaten Buton Pada Tahun 2004-2014 Kemudian Sekretaris BKNT Kabupaten Buton 2014-2015 Kemudian Sekretaris Umum TPDKK Kota Bau-bau 2021 Sampai dengan Sekarang Sekretaris Satu Gabungan Organisasi Wanita Atau GO 2021 Sampai dengan Sekarang 2.900 2.900 Sampai dengan Sekarang Baik Jabatan sekarang Kepala Penyelenggara Zakat Dan Wakaf Merangkap Sebagai PLT Kasubat Tolong Kalau ada yang Belum Dimood Dimood Dia punya Mix Karena Jadi noise Kemudian Dosen SIS SAW Kemudian Dosen UMB Dosen LB Di beberapa Perguruan Tinggi Baik Baik Kepada Ibu Khairiyati Rahma SHIMHI Dipersilakan Untuk menyampaikan Atau memaparkan Materinya Sebelumnya Mohon maaf Moderator Mungkin Pak Ilman Minta Dikembalkan Kembali Oh Biar Saya Arahkan Ke Ibu Khairiyati Untuk Bisa Mengupload Data Yang Akan Dipresentasikan Ya Buat Tidak Buat Pak Pak Ilman Di Apakan Buat Pak Ilman Yang Sekarang Host ini Pak Ilman Dialihkan Kembali Ke Saya Namanya Mutawali Alih Oke Gitu 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 Tunggu 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 Atau Dijadikan Ibu Khairiyati Rahma Sebagai Host Biar Dia Bisa Mengupload Presentasi Yang Dibuat Untuk Seminar Ini Kami Mohon Kepada Pak Ilman Pak Ilman Untuk Menjadikan Kembali House Mengembalikan Apa Kita House Ini Karena Keterbatasan Room Zoom Yang Masih Standar Jadi House Terbatas Yang Ulangi Pak Ilman Nanti Diklik Di Nama Mutawali Ali Itu Saya Nanti Diklik More Di Situ Dijadikan Di Atau Diklik Di Situ Nanti Diarahkan Jadikan Host Make A Host Oke Terima Kasih Saya Sudah Menjadi Host Kembali Terima Kasih Pak Ilman Kemudian Saya Akan Menjadikan Host Ibu Hairyati Rahma Bisa Mengalihkan Kembali Kepada Peserta Yang Baru Masuk Agar Diamankan Ininya Dimut Suaranya Oke Pada Ibu Hairyati Kami Persilahkan Sembari Saya Jadikan Ini Host Ya Silahkan Terima 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 Kepada Host Yang sudah Memandu Webinar Pada hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Yang Saya Hormati Ketua Sekolah Tinggi Syariah Syah Abul Wahid Bersama Seluruh Sivitas Akademika Yang Saya Hormati Merasumber Kita Pada Hari ini Serta Bapak Ibu Peserta Webinar Yang Sama Berbahagia Alhamdulillah Puji syukur kita Panjirkan Kedirat Allah S.W.T 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 Agak sedikit delay Sambil melunggu Mungkin ada Kendala teknis Sedikit S.W.T Bu Heriat Tinyalain Kayaknya terkeluar Dari Dari Mungkin Bagaimana Pak Moderator Ya Halo Sudah Kembali bergabung Silahkan Ini jaringan Kayanya ini Kayanya jaringan Oke Jadi Tadi oleh Narasumber pertama Kita sudah Disampaikan Beliau adalah Seorang praktisi Bahwa Angka-angka Dari Kasus Kasus Perceraian Kemudian Dispensasi Nikah Dan lain Sebagainya Di Pengadilan Agama Itu Semakin Meningkat Tentu Ini juga Kalau kita Melihat Meruntut Ke belakang Bisa jadi Juga ini Didasari Oleh Bisa dikatakan Bahwa Pernikahan Yang mungkin Belum siap Terkait dengan Pernikahan Dini Ini Atau Pernikahan Di bawah Umur Atau Juga mungkin Saya bahasakan Pernikahan Batasan Usianya Yang Masih Anak-anak Ini Menjadi Pro Dan Kontra Di kalangan Masyarakat Karena Sebagian Besar Itu Memandang Bahwa Pernikahan Dini Mataratnya Itu Lebih Besar Daripada Manfaatnya Kenapa demikian Karena Kalau ditinjau Dari Semua Aspek Dari Aspek Psikolog Kemudian Dari Aspek Kesehatan Kehidupan Sosial Dan lain Sebagainya Ini Mataratnya Mesti Lebih Lebih Besar Kemudian Istilah Pernikahan Dini Ini adalah Sebenarnya Mungkin ini adalah Istilah kontemporer Karena Pada zaman Rasulullah Kemudian pada zaman Sahabat Tadi Tadiin Dan lain sebagainya Itu Persoalan Pernikahan Di bawah Umur Atau Pernikahan Dini Itu Bukanlah Menjadi Persoalan Yang Seperti hari ini Dianggap Sesuatu yang Sangat Sangat Mengepokkan Nah Kasus yang Kalau saya Menulis Tahun 2009 Itu berarti Sudah hampir 12 tahun Tiba-tiba Berapa bulan terakhir ini Kita dihebohkan oleh Kasus Pernikahan Dini Di Buton Selatan Dan Kemudian Tema ini Menjadi menarik Kembali Untuk Nah Hal yang melatar Belakangi Kenapa Kemudian Kalau kita melihat Dari Kemandangan Islam Atau Fikih Dan Juga Pandangan Hukum Positif Jadi Yang pertama Itu Adalah Karena Dari Aspek Fikih Itu Adalah Pemahaman Terhadap Pemahaman Atau interpretasi Yang berbeda Yang pertama Adalah Pemahaman Terhadap Tekst Nas Ya Yakni Al-Quran Maupun Hadis Nah Kemudian Selanjutnya Adalah Pemahaman Secara Kontekstual Yakni Yang berdasarkan Sudut Pandang Budaya Kultur Kesehatan Fiskolog Dan Sebagainya Nah Kalau Dari Nas Ya Berangkat dari Quran Surat Anissa Ayat Tenang Jadi Al-Quran Tidak Menyebutkan Surat Tersirat Tentang Harus Umur Berapa Sih Seseorang Sudah Bisa Menikah Tidak Tidak Ada Batasan Seperti Itu Tetapi Secara Tersirat Di dalam Quran Surat Anissa Ayat 6 Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim Jadi Yang artinya Dan Ujilah Anak yatin Itu Sampai Mereka Cukup Umur Untuk Kawin Atau Untuk Menikah Jadi Balagun Nikah Ini Menjadi Patokan Bahwa Seseorang Itu Sudah Balik Atau Sudah Cukup Umur Atau Sudah Gewasa Atau Sudah Bisa Memikul Tanggung jawab Kemudian Jika Menurut Pendapat Mereka Telah Cerdas Atau Pandai Memeliharta Maka Serahkanlah Kepada Mereka Harta Hartanya Jadi Inilah Yang Kemudian Diinterpretasikan Oleh Ulama Ulama Salah Maupun Ulama Ulama Kontemporer Itu Berbeda Sesuai Dengan Konteksnya Seperti itu Nah Kembali Kepada Konsep Batasan Usia Tadi Juga Sudah Disinggung Oleh Sumpah Pertama Kita Dari Aspek Hukum Positif Bawasanya Batasan Usia Anak Yang Bervariasi Atau Yang Berbeda Sehingga Menyebabkan Inkonsistensi Regulasi Kita Jadi Masyarakat Bingung Ini Kita Mau patokan Kemana Apakah Anak Ini Yang Dibilang Anak Dulu Sebelum Undang-Undang Perkuinan Nomor 1 Tahun 74 Di Ubah Itu Adalah 16 19 Jadi 16 Tahun Usianya Sudah Bisa dikatakan Dia bukan Usia Anak Tapi Undang-Undang Perlindungan Anak Mengatakan Usia 18 Tahun Kemudian Undang-Undang Kependudukan Kemudian Undang-Undang Apa Namanya Pemilu Dan lain Sebagainya Itu Bervariasi Sehingga Kemudian Inilah Yang Juga Menyebabkan Lagi Invertasi Yang Berbeda Nah Kemudian Lagi Berkaitan Dengan Pemberian Izin Atau Dispensasi Yang Sudah Disinggungi Oleh Narasumber Kita Mungkin Dispensasinya Harus Dengan Syarat Yang Sat Di Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Kita sudah Kita sudah Jadi host Mungkin Bisa Bisa Ditampilkan Ininya Kalau Mau Ditampilkan Kita Sudah Jadi Host Oh Iya Ini Kendala teknis Mohon maaf Menyilah Bentar Belum tampil Berarti Tadi 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 Karena Sempat Terputus Jadi Hostnya Itu Berpindah Maaf Tadi Kira Ini Sudah Tampil Oh Tadinya Oh Begitu Maaf Ini Jaringannya Kayaknya Jaringannya Jaringannya Kurang Bagus Biar Diulang Dari awal Secara Ringkas Secara Ringkas Boleh Boleh Diulang Dari awal Secara ringkas Boleh Boleh Moderator Boleh Oke Boleh Karena Tadi Waktunya 10 Menit Jangan Sampai Waktunya Karena Keasikan Presentasinya Jadi Waktunya Lewat Nanti Diingatkan Moderator Saya Ulang Dari Aspek Hukum Positif Inilah Yang Juga Menyebabkan Interpretasi Masyarakat Terhadap Usia Anak Jadi Usia Anak 16 19 Yang Kemudian Dirubah Undang-Undang Nomor 16 2019 19 Itu Menjadi Usianya Menjadi 19 Tahun Kalau Saya Kemarin Waktu Menulis Dalam Presi Saya Rekonstruksinya Itu Adalah Usia 21 Tahun Bagi Laki-laki Dan 19 Tahun Bagi Perempuan Dengan Pertimbangan Bahwa Usia Itu Sudah Usia Perempuan Khususnya Itu Sudah Melewati Pendidikan SMO Atau Madrasah Alianya Kalau Mau melanjutkan Kalau memang Harus Menikah Kemudian Nanti Mau melanjutkan Kuliah Bisa Belakangan Seperti itu Kemudian Dari faktor Psikolog Juga Usia Seperti itu Mungkin Usianya Sudah Matang Dan Insyaallah Sudah Siap Nantinya Karena Tantangan Untuk Menjadi Istri Atau Menjadi Ibu Itu Harus Mentalnya Harus Betul-betul Siap Siap Lahir Batin Kamu yang Baca Saya Tulis Orang Baca Ulang Dia Kemudian Ayatnya Tadi Saya sudah Sebutkan Dalam Juru Kemudian Prokontal Tentang Pernikahan Dini Yang pertama Sampai Tidak 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 Suami Maupun Istri Itu Harus Betul-betul Siap Secara Psikolog Itu Karena Emosionalnya Sudah Terbentuk Jadi ketika Menghadapi Persoalan-persoalan Di dalam rumah tangga Disini Kayaknya Hadir Tadi Saya lihat Izzat Sebagai Ponselor Keluarga Yang selalu Berhadapan Dengan persoalan-persoalan KDRT Dan Kekerasan pada Anak Jadi Kesiapan Emosional itu Sangat penting Menghadapi Atau Memasuki Bahtera Rumah tangga Kemudian Kesiapan fisik Kemudian Potensi negatif Yang nantinya Mungkin muncul Ketika Menjalani Kehidupan rumah tangga Ibu Harus Dipersiapkan Juga Kemudian Jarak usia Dengan Anak Jadi Kalau Menikahnya Juga Masih muda Pastinya Walaupun Juga Umumnya Masyarakat Ini juga Senang ya Kalau Menikah mudah Kemudian nanti Punya anak Setelah anaknya Juga sudah Besar Nanti Seperti Saudara Dibilang Saudara Juga Agak Mungkin Bisa dikatakan Itu pujian Juga Seperti Apa Tetapi Kembali Bahwa Apakah Mental Dari Si Ibu Ini sudah Siap Untuk Mendidik Putra-putrinya Atau belum Stamina Juga menentukan Karena Menjadi Istri Menjadi Ibu Butuh Stamina Yang Memang betul-betul Terima Karena Ketika sudah Melahirkan Kemudian Menikuti Kadang Terjadi Bebublus Pada Ibu Kalau kemudian Juga tidak Dijukung Dengan Stamina Yang Baik Kemudian Kisahkan Mental Atau Fiskolog Yang Baik Kemudian Yang terakhir Adalah Finansial Finansial Juga Ini sangat Penting Ini Ini bagian Dari Memberikan Edukasi Juga Kepada Masyarakat Kepada Adek-adek Yang Mau Menikah Karena Menikah Itu Bukan Hanya Kita Permodalkan Rasa Cinta Tetapi Dalam Pernikahan Itu Kita Butuh Finansial Atau Materi Yang Juga Akan Menopang Kehidupan Rumah Tanda Juta Kemudian Kalau kita Bicara Tentang Rekonstruksi Upaya Yang pertama Kita Lakukan Adalah Menyamakan Persepsi Persepsi Kita Tentang Batasan Usia Perkawinan Dalam Fikih Yang Bervariasi Boleh Kita Melihat Atau Menyimak Di dalam Fikih-fikih Klasik Kitab-kitab Klasik Kemudian Juga Kitab Kontemporer Kalau Penasiran Penasiran Tentang Ayat Quran Surat Anissa Ayat 6 Bulungun Nikah Ini Rusdan Di dalam Quran Surat Anissa Ayat 6 Ini Oleh Ulama Kontemporer Seperti Ibn Qasir Kemudian Rasit Rida Itu Ngatakan Bahwasannya Cukup Umur Menikah Itu Patokannya Cerdas Atau Memiliki Kecerdasan Jadi Bukan Hanya Balik Kalau Dalam Fikih-fikih Klasik Itu Dikatakan Bahwasannya Cukup Menikah Cukup Usia Untuk Menikah Adalah Balik Kalau Bagi Perempuan Sudah Mendapatkan Menstruasi Kemudian Bagi Anak Laki-laki Sudah Mimpi Basah Seperti Itu Ulama Kento Faror Menafsirkannya Patokannya Adalah Baliknya Ini Adalah Memiliki Kecerdasan Kecerdasan Untuk Mengolah Emosional Dan Lain Sebagainya Kemudian Rashid Rida Juga Berpendapat Berpendapat Bahwasannya Bulu Menikah Ini Yang Berarti Bahwa Sampainya Umur Untuk Menikah Yakni Adalah Berwimpi Bagi Laki-laki Jadi Bagi Perempuan Itu Kalau Sudah Menstruasi Berarti Organ Reproduksinya Sudah Siap Walaupun Juga Kalau Usia Muda Dari Segi Kesehatan Itu Masih Sangat Rentan Oleh Karena Itu Kalau Kita Melihat Angka Angka Berapa Tinggi Angka Kematian Ibu Dan Anak Itu Salah Satu Penyebabnya Adalah Menikah Di Usia Muda Dan Kemudian Berproduksi Di Usia Muda Yang Menyebabkan Bahwa Organ Reproduksinya Itu Belum Siap Atau Belum Kuat Kemudian Ya Termasuk Kenapa Pernikahan Dini Tidak Disarankan Karena Risiko Penyakit Seksual Yang Meningkat Kemudian Risiko Kekerasan Seksual Yang Meningkat Risiko Kehamilan Yang Meningkat Risiko Mengalami Masalah Boleh Boleh Nanti Dicek Saya Belum Melihat Kalau Untuk Angka Kematian Anak Dan Kematian Ibu Dan Anak 2020 Tahun Terakhir Ini Seberapa Tinggi Tetapi Maksudnya Informasinya Masih Termasuk Tinggi Jadi Pertimbangan Pertimbangan Itulah Yang Kemudian Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Bahwasannya Ketika Terjadi Pro Dan Contra Tentang Pernikahan Usya Dini Ini Adalah Lebih Pada Pertimbangan Bahwa Mataratnya Lebih Besar Daripada Manfaatnya Karena Kalau kita Bicara Tentang Hukum Islam Bahwasannya Ketetapan Hukum Ini Pasti Ujung-ujungnya Adalah Tujuannya Adalah Maslah Kemaslahatan Oleh karena Itu Kembali Bahwasannya Kita Perlu Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Bahwasannya Dampak Dari Pernikahan Dini Ini Sangat Dampak Dampak Negatif Dari Pernikahan Dini Adalah Sangat Besar Sehingga Kita Bisa Menghindari Atau Mencegahnya Dengan Lebih Banyak Melakukan Sosialisasi Dan Edukasi Kepada Masyarakat Saya Kira Mungkin Itu Nanti Bisa Dilanjurkan Pada Sisi Diskusi Karena Waktunya Sangat Terbatas Terima kasih Moderator Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Boleh Dikembalikan Hostnya Yang Yang Paling Yang Paling Yang Paling Atas Ya mungkin Sambil Dilanjut Pak Moderator Baik Terima kasih Atas Penyampaian Dari Ibu Selanjutnya Kita Beralih Ke Pembicara Ketiga Yaitu Dari Kantor Atau Petugas KUA Bapak Sukur SHI Untuk Menyampaikan Materinya Pada Seminar Atau Webinar Kali ini Kepada Beliau Disilahkan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Kenakan Yang Kau Hormati Ketua Moderator Kepala Narasumber Kemudian Yang Sempat Hadir Pada Webinar Pada Saat Ini Tentang Pernikahan Usia Dini Jadi Terkait Dengan Hal Ini Bisa Didengar Ya Bisa Jelas 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 Jadi Terkait Dengan Hal Ini Kami Di Kantor Rusan Agama Layanan Layanan Yang Kami Layani Ada Sepuluh Ya Terkait Dengan Ini Sesuai Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 2016 Bahwa Layanan-layanan Yang ada Itu Ada Tentang Bimbingan Pemasjidan Ada Tentang Zakat Waka Kemudian Juga Tentang Pencatatan Perkahwinan Jadi Terkait Dengan Saat Ini Apa Yang Kita Bahas Pada Saat Ini Pada Webinar Pada Saat Pada Kesempatan Ini Bahwa Kami Di Kantor Urusan Agama Kesempatan Dalam Hal Pencatatan Perkahwinan Pernikahan Yang Kami Pegang Itu Aturan-aturan Yang Ada Yang Pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Kemudian Yang Perubahan Yang Ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Yang Dirubah Hanya Batasan Umur Di Yang Tadinya Perempuan 16 Tahun Sekarang Jadi 19 Tahun Kemudian Laki-laki 19 Tahun Jadi kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketika Ada Permohonan Dari keluarga Yang ingin Melaksanakan Hajat Tentang Perkahwinan Kami Sesuai Dengan Aturan Yang ada Kami Terima Tapi Pendaftaran Itu Pendaftaran 10 Hari Sebelumnya Jadi Tentunya Untuk Usia Pernikahan Yang Akan Dilaksanakan Itu Kami Bisa Terima 10 Hari Sebelum Pernikahan Jadi Baru Kami Proses Kami Periksa Tentu Itu Pemeriksa Terkait Juga Salah Salah Jadi Yang berkaitan Yang kita bahas Pada saat ini Tentang Bahwa Usia Nikah Pernikahan Usia Dini Kami Yang kami pegang Di kantor Mohon maaf Pak Syukur Mungkin Sinyal Di Tempat Pak Syukur Agak Kurang Kuat Sinyalnya Tentang Perubahan Usia Nikah Kami Proses Tapi Ketika kami Proses Berkas Yang ada Kami Buatkan Penolakannya Dengan Alasan Berkas Yang ada Itu Bahwa Yang Catin Kami Buatkan Seperti Dengan Narasumber Yang pertama Tadi Yang dari Pak Ilman Tentang Usia Nikah Kami 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 Buatkan Penolakan Secara khusus Untuk Kepada Yang Bersangkutan Penolakan Itu Karena Terkait Dengan Usianya Terkait Terkait Dengan Usianya Jadi Sebelumnya Mohon maaf Pak Kua Pak Sukur Mohon maaf Sebelumnya Halo Kami Kembali Agama Kecamatan Itu Biasa Kami Buatkan Penolakan Dan Penolakan Itu Bukan Berarti Kami Tolak Tidak Kami Berikan Bahwa Bagaimana Penyelesaiannya Kami Sampaikan Untuk Dibawa Di Pengadilan Untuk Dibuat Untuk Dimintakan Dispensasi Perkawinan Tentang Usia Jadi Ketika Bagaimanapun Hasilnya Itu Kembali Ke Pengadilan Akan Tetapi Ketika Ada Dispensasi Sesuai Dengan Kasus Yang Ada Di Botan Selatan Di Kecamatan Batau Itu Sudah Sesuai Dengan Prosedur Yang Ada Ketika Ada Sudah Ada Dispensasinya Kami Sebagai Yang Sebagai Pelaksana Teknis Untuk Pencatatan Kami Harus Terima Karena Sudah Sesuai Dengan Prosedur Yang Ada Jadi Untuk Pernikahan Ini Kami Juga Yang Diperiksa Banyak Tentang Walinya Tapi Saat Ini Kan Yang Kita Bahas Ini Tentang Pernikahan Usia Dininya Jadi Untuk Kewa Kejamatan Wulio Sesuai Dengan Data Yang Ada Untuk 2020 Kemarin Data Yang Ada Sesuai Dengan Kami Juga Yang Sudah Kami Lihat Bahwa Yang Untuk Yang Kami Laksanakan Tiga Untuk Yang Perempuannya Yang Dibawa 19 Tahun Kemudian Itu Duanya Itu Yang Laki-lakinya Yang Belum Cukup Umurnya Jadi Untuk Tahun Yang 2021 Ini Data Yang Ada Sampai Dengan Maret Ini Yang Masuk Sesuai Dengan Yang Sudah Ada Putusan Kulaya Dispensasi Dari Pengadilan Agama Satu Jadi Kami Ketika Sudah 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 Karena Kapan Sudah 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 Kami Buatkan Penolakan Jadi Untuk Berkembangnya Apa Yang Kita Bahas Tentang Usia Pernikahan Dini Nanti Kita Bahas Nanti Sambil Berjalan Nanti Pertanyaan Pertanyaan Yang Ada Jadi Itulah Yang Kami Sampaikan Lebih Dan Kurangnya Mohon Dimaafkan Kami Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Atas Penyampaiannya Dari Pak Buah Penyampaian Yang Sangat Singkat Sekali Tapi Padat Karena Ini kan Berkaitan Soal Pernikahan Usia Dini kan Bersentuan langsung Dengan KUA Jadi memang Secara praktek Mereka lebih Memahami Dan Mengetahui Kondisi Di lapangan Dan Dan akan Dikembangkan Pada Diskusi Nanti Baik Untuk Selanjutnya Pembicara Terakhir Di Yaitu Bapak Ilyas Amiruddin Terlaku Peneliti Peneliti Sirah Nababia Kepada Bapak Ilyas Amiruddin Amiruddin Untuk Menyampaikan Materinya Seputar Dengan Sebelumnya Moderator Moderator Itu sebentar ya Jadi Saya ini Saya harus Ke Kapal Cepat Saya harus Naik Nanti Saya menyusulkan Di kapal ya Oh boleh Dalam perjalanan Dalam perjalanan Saya ini Tetap Saya ikuti Nanti Terima kasih Sampai di kapal Terima kasih Pak Kua Hati di jalan Saya harus Belitik Itu Ini belum Belitik Moga lanjar Pak Kua Ya Ya Selamat sampai Tujuan Baik Kita kembali Ke Tadi Materi terakhir Yaitu Bapak Ilyas Amiruddin LCMA Selaku Peneliti Sirana Babia Untuk Menyampaikan Materi-materi Seputar Dengan Bagaimana Praktek Pernikahan Usia dini Di masa-masa Rasulullah dulu Dan Para sahabat Kiranya Ini juga Menjadi Hal yang Penting Atau Informasi Yang sangat Penting Pernikahan Pernikahan Usia dini Ini Jangan-jangan Memang Sejak dulu Atau memang Sejak dulu Sudah ada Kira begitu Ya Kepada Bapak Ilyas Amiruddin Amiruddin LCMA Untuk Dipersilakan Menyampaikan materinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Nihmadu Nasta'ayin Nasta'agfiruh Wa na'udhu Dillahim Nishururi Anfusina Wasayy'ati Amalina Mayyahadillahu Fala mudhillalah Waman yudhill Fala hadiyalah Asyadu An-la ilaha Illallah Asyadu An-na Muhaman Abduhu Rasuluh La Nabiya Ma'dah Yang kami muliakan Guru kami Usad kami Bapak Ki Haji Subirasi Sobirin LCMA Yang kami Hormati Para Materi Ada Bang Ilman Selaku Asisten Hakim Mahkamah Agung Dan juga Ada Ibu Khoyriyati Sebagai Peneliti Kajian Islam Dan juga Ada Ustaz Syukur Segelaku Ketua Kau'ah Olio Dan juga Yang sangat Yang paling Banyak Mengetahui Tentang Perkara Usia Dini Karena Dia adalah Orang Lapangan Dan juga Tak lupa Kami Berterima kasih Kepada Moderator Karena Sebelumnya Ucapkan juga Kepada Moderator Bahwa Setelah Melepas Masa Lajang Ini Baru Berapa Hari Artinya Masih Panas Panas Bukan Lagi Pernikahan Bukan Lagi Pernikahan Dini Tapi Pernikahan Di Atas Dini Karena Udah Cukup Umur Udah Matang Dari segi Pengetahuan Umur Juga Begitu Juga Istrinya Dan Juga Istilahnya Kalau Kata Usad Syairul Ini Dia Masih Dalam Masa-masa Bulan Madu Mestinya Gak usah Seminar Bulan Madu Seminar Iya Bulan Madu Seminar Pertama-tama Kita Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Hingga Pada Siang Hari Ini Kita Masih Exist Di Depan Layar Laptop Depan Layar HP Untuk Mengikuti Seminar Yang Sangat Bermanfaat Ini Insyaallah Ini Manfaatnya Sangat Besar Dan Bisa Kita Aplikasikan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Salam Salam Kita Kirimkan Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Allah Sallallahu Sallam Alaih Yang Mena Telah Meletakkan Hukum-hukum Islam Sehingga Menjadi Pedoman Bagi Kita Semuanya Untuk Mengikutinya Dan Juga Sebagai Sumber Sumber Hukum Bagi Umat Manusia Yang Ada Di Alam Semesta Ini Para Hadirin Dan Hadirat Yang Dimulihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Dari Pemateri Pertama Sampai Ketiga Tadi Itu Sudah Jelaskan Tentang Masalah Praktik Pernikahan Usia Dini Dan Semuanya Mereka Adalah Petugas Lapangan Mengetahui Lapangan Jadi Bukan Cuma Sekedar Teori Tapi Mengetahui Tentang Keadaan Atau Kondisi Yang Ada Di Masyarakat Karena Masing-masing Ada Dari Asisten Mahkamah Agung Otomatis Dia Tau Tentang Kondisi Masyarakat Ataupun Orang Yang Mengadu Kepada Sebagai Pengadilan Dan Juga Ada Ibu Khoiriyati Sebagai Peneliti Dan Juga Sebagai Salah Satu Pegawai Di Kantor Urusan Agama Kantor Agama Kota Bau-bau Otomatis Pasti Tahu Tentang Pernikahan Usia Dini Kemudian Juga Saya Syukur Sebagai Puah Di Woliok Dia Langsung Bersentuhan Dengan Para Pelaku Pernikahan Dini Ya Baik Itu Ditolak Ataupun Disetujui Itu Tergantung Pandangan Kita Bagaimana Kita Menyikapinya Itu Bisa kita Kembalikan Kepada Kemahatan Yang Bersangkutan Untuk Selanjutnya Ini Saya Enggak Nulis Apa Namanya Materi Saya Cuma Coret-coret Saja Coretan Tangan Di Kertas Yang Berbahasa Arab Karena Saya Sudah Kumpulkan Materi-materinya Dari Shiro Nabawiyah Kemudian Juga Dari Literasi Kiki Lanjut Dari Literasi Viki Juga Saya Sudah Kumpulkan Otomatis Saya Akan Berbicara Tentang Pernikahan Setelah Datangnya Islam Kemudian Juga Kita Akan Kaitkan Dengan Hukum-hukum Viki Yang Berkaitan Dengan Mazhab Mazahib Al-Arba Atau Pendapat-pendapat Ulama-ulama Empat Mazhab Tentang Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Ataupun Laki-laki Para Hadir Yang Pertama Ketika Kita Berbicara Tentang Pernikhan Dini Otomasis Dalam Hukum Islam Itu Patokanlah Perbuatan Rasulullah Karena Sebagai Mana Definisi Daripada Sunnah Rasul Itu Adalah Bahwasannya Apa yang Disandarkan Kepada Rasulullah Baik Ucapan Beliau Perkataan Beliau Kemudian Perbuatan Beliau Ketetapan Beliau Kemudian Sifat-sifat Beliau Tentang Sifat Akhlak Beliau Tentang Ataupun Sifat Al-Jismiyah Sifat-sifat Tentang Anggota Tubuhnya Rasulullah Sallallahu Sudah Mempraktekan Pernikahan Dini tersebut Karena Rasulullah Sebelum Hijrah Ke Madinah Sudah Beliau Nikah Dengan Aisyah Rasulullah Kitab-kitab Kitab-kitab Sejarah Kitab Hadis Kitab Adab Kitab Fikih Dan Pernikahan Rasulullah Sallallahu Sallam Tersebut Itu Bukan Berdasarkan Oleh Imam Al-Bukhari Yang langsung Pelakunya Yang meriwayatkan Aisyah Rasulullah Sallallahu Dalam Relayat lain Dalam Relayat Muslim Bahawasanya Kemudian Beliau Bila Lanjutkan Yang Artinya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Menikah Dengan Saya Menikahi Saya Itu Umur Saya Enam Tahun Dalam Relayat Muslim Wala Tujuh Tahun Kemudian Dia Berkumpul Dengan Saya Kata Aisyah Itu Usia Saya Katanya Sembilan Tahun Sembilan Tahun Nah Di Dalam Sejarah Agama Samau Yang Terdahulu Ada dalam Kitab Perjanjian Lama Dalam Kitab Taurat Itu Tentang Masalah Syariat Syariat Yang Terdahulu Nabi Daud Itu Dia Menikahkan Anak-anaknya Itu Umur 9 tahun Umur 10 tahun 13 tahun Tidak ada yang Sampai Sampai 15 tahun Karena pada Usia Pada saat Pada saat Pada saat itu Untuk Umat Umat Yang Terdahulu Memang Sudah 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 Balik Kemudian Juga Untuk Lingkungannya Itu Sudah Pantas Untuk Menikah Nah Begitu Juga Pada zaman Rasulullah Tersebut Jadi Usia 9 tahun Pada saat itu Aisyah Itu sudah Pantas Untuk Untuk Menikah Karena Kata Para Ahli Syiro Bahannya Itu Sesuai dengan Bia Keadaan Ataupun Lingkungan Yang ada Pada zaman Itu Kemudian Juga Al-Ahwal Atau Situasi Atau Kondisi Yang ada Pada saat Itu Nah Kata Aisyah Radiyallahu Ta'ala Sebagai Menerawatkan Al-Imam At-Tirmizi Jikalau Seorang Anak Perempuan Itu Sudah Mencapai Usia 9 tahun Maka Dia sudah Pantas Menjadi Ibu Artinya Sudah 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 Boleh Menikah Karena Pada saat Itu Untuk Usia 9 tahun Memang Kebanyakan Sudah Balik Sebagaimana Kata Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Um Kata Beliau Kata Imam Syafi'i Bahasanya Kebanyakan Wanita Wanita Quraish Itu Itu Baliknya Itu Pada Usia 9 tahun Jadi Sebenarnya Sebagai 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 Masalah Umur Sebenarnya Saya Kepampuan Untuk Menjalankan Rumah Tangga Sebagai Bagaimana Beliau Mengutip Apa Namanya Surat An-Nisa E-6 Tentang Anak Yatim Bahwasannya Ketika Dia sudah Mencapai Usia Balik Artinya Sudah Berakal Maka Ujilah Dia Nah Dari Situ Para Ulama Mengatakan Bahwasannya Sebenarnya Bukan berkaitan Dengan Masalah Usia Tetapi Berakalnya Dia Membedakan Mana yang Baik Dan Yang Buruk Dan Dia Mampu Mampu Untuk Mengemban Tugas Rumah Tangga Dalam Mengaruhi Kehidupannya Itu Yang Patokannya Jadi Bukan Masalah Usia Sebenarnya Walaupun Dalam Perundang-Undangan Kita Memang Dibatasi Karena Memang Kenapa Dibatasikan Itu Bagian Ternyata Juga Mekosidus Syariah Artinya Tujuan Syariah Untuk Melindungi Kemaslahatan Kemaslahatan Manusia Dan Sebenarnya Itu Nggak Ada Pertentangan Dengan Hukum-hukum Islam Kemudian Yang Selanjutnya Apa-Napanya Ibu Khiria Tadi Membawakan Perkataan Pendapatnya Ibnu Kasir Dalam Tafsirnya Ar-Rush Kemudian Muhammad Rasid Ridho Dalam Al-Manar Dalam Tafsir Al-Manar Nah Imam Ahmad Beliau Mengatakan Bahwasannya Ar-Rushdu Itu Usia Yang bisa Sudah Artinya Sudah Berakal Juga Dikutip Dalam Kitab Al-Mubni Katanya Imam Ibu Kudama Al-Makdisi Beliau Mengatakan Katanya 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 Jikalau Anak Perempuan Itu Sudah Mencapai Usia Usia Balik Kemudian Sudah Berakal Artinya Berilmu Maka Dia sudah Wajib Untuk Menikah Jadi Disitu Untuk Pendapatnya Imam Ibn Kasir Itu Dalam Tafsirnya Itu Senada Dengan Pendapatnya Imam Ahmad Ibn Ibn Sebagai Ibn 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 Kudama Al-Makdisi Dalam Kitab Al-Mubni Cuma Untuk Masalah Izinnya Itu Diperselisihkan Para ulama Bahwasannya Kalau Anak Perempuan Sudah Mencapai Usia Balik Apakah Dia Dipaksa Untuk Nikah Atau Tidak Dipaksa Untuk Nikah Nah Untuk Pendapatnya Imam Ahmad Ini Masalah Fik Ini Wahnya Harus Dipaksa Untuk Nikah Karena Kenapa Kalau Nggak Dipaksa Nanti Dia Nggak Nikah Nikah Dia Akan Tunda Tunda Pernikahannya Supaya Nanti Dia Tahu Tentang Kewajibannya Dia Tahu Tentang Menjadi Ibu Rumah Tangga Dan Juga Ayahnya Dia Lepas Dari Tanggung Jawab Pendapatnya Imam Ahmad Tetapi Dalam Kata Imam As-Syafi'i Dalam Malik Itu Harus Ada Izin Izin Perempuan Untuk Ketika Dia Mau Nikah Atau Mau Lelamar Maka Bapaknya Itu Nggak Boleh Dia Langsung Karena Dia Menggunakan Haknya Dia Sebagai Seorang Ayah Dia Nggak Boleh Memaksa Anaknya Untuk Menikah Dengan Izin Anak Tersebut Jadi Izin Itu Dia Bukan Tidak Dibatasi Usia Yang penting Izin Anak Tersebut Diberi Apa Namanya Diberi Wernangan Untuk Atas Keridoan Ketika Nikah Maka Untuk Masjab Shafi'i Dalam Masjab Maliki Bahwasannya Dia Wajib Untuk Izin Kepada Perempuan Tersebut Dan Itu Nggak Dibatasi Mau Dini Ataupun Bukan Dini Dan Rasanya Hadis Rasulullah Yang Dirawatkan Oleh Aisyah Radiyallahu To'ala Anha Bahwasanya Bahwasanya Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Yang artinya Seorang Apa namanya Janda Itu Nggak boleh Dikahkan Kecuali Harus Izin Dengan Harus Kita Izin Dulu Persetujuannya Dia Kemudian Begitu Juga Anak Gadis Anak Gadis Nggak Boleh Kita Nikahkan Kecuali Atas Persetujuan Dia Nah Para Sahabat Bertanya Apa Bagaimana Tandanya Itu Persetujuan Dia Kata Rasulullah Jika Dia Diam Ketika Ditanya Maukah Menikah Dia Diam Saja Berarti Itu Tandanya Dia Setuju Itu Tandanya Dia Setuju Itu Dalam Literasi Fiki Begitu Juga Kata Imam Syihabuddin Ar-Romli Katanya Dia Setujunya Perempuan Itu Baik Itu Dia Diam Atau Berbicara Atau Dia Menangis Itu Tandanya Dia Setuju Kecuali Nangis 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 Dia Sampai Mukul Pipinya Merobek Bajunya Itu Tandanya Dia Setuju Maka Dari Para Ini Untuk Para Ulama Para Ulama Al-Mazhab 4 Mereka Sepakat Bahwasanya Untuk Pernikahan Pernikahan Itu Dia Tidak Dibatasi Usia Tapi Yang Dikasih Apa namanya Syaratnya Harus Dia Berakal Kemudian Balik Dan Berakal Artinya Berakal Itu Di situ Kata Para Ulama Dia Mampu Untuk Menjalankan Rumah Tangganya Untuk Perempuan Seorang Ibu Untuk Kelaki-laki Sebagai Suami Dan Mengetahui Tentang Kewajiban Kewajibannya Masing-masing Cuma Dalam Pernikahan Usia Dini Para Ulama Itu Memberikan Syarat-syarat Yang Paling Tegas Pertama Kata Imam Syafi'i Untuk Pernikahan Dini Sebagaimana Dikutip Oleh Al-Um Bahwa Untuk Pernikahan Dini Itu Yang Berhak Menikahkan Itu Adalah Bapaknya Tidak Boleh Yang Lain Karena Bapak Yang Bertanggwab Nanti Terjadi Apa- Apa Karena Taklif Pembebanannya Dia Terhadap Bapaknya Sebenarnya Maka Kalau Ada Orang Yang Menikahkan Anak Perempuan Itu Diwakilkan Makanya Dia batal Kata Imam Syafi'i Batal Dan Orang Hakim Dia berhak Untuk Membatalkannya Katanya Membatalkan Pernikahannya Itu Karena Bukan 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 Dikahkan Oleh Bapaknya Kemudian Kata Imam Ashokani Katanya Yang kedua Sarat yang kedua Dikutip oleh Imam Ashokani Untuk Pernikahan Dini Itu Itu Bukan Semata-mata Saya kutip Senada Dengan Perkataannya Bang Ilman Tadi Itu Untuk Kemaslahatan Perempuan Bukan Kemaslahatan Bapaknya Atau Yang Lainnya Kan Ada MBL Kadang Dia Dinikahkan Dengan Ini Karena Mungkin Maaf Ada Udang Di balik Batu Yang Ngincar Harta Tidak Itu Batal Kata Imam Ashokani Maka Itu Nikah Fasid Pernikahan Yang Fasid Kata Imam Ashokani Jadi Harus Memhentikan Kemaslahatan Anak Tersebut Ini Dari 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 Literasi Fiki Kemudian Yang Ketiga Itu Tidak Boleh Anak Tersebut Nikahkan Dengan Niat Untuk Membahayakan Dirinya Membahayakan Dirinya Membahayakan Anak Tersebut Baik Itu Untuk Yang Perempuan Maupun Untuk Laki-laki Kemudian Yang Ke Empat Itu Katanya Dalam Pernikahan Itu Anak Tersebut Tidak Ada Perselesihan Antara Orang Tuanya Dengan Anak Itu Atau Permusuhan Yang Sangat Nyata Harus Ada Harus Dalam Keridoannya Itu Untuk Syarat-syaratnya Kemudian Yang Terakhir Ini Kata Imam Ashokani Bahwasanya Untuk Calon Suaminya Itu Dia Mampu Untuk Menafkahinya Kalau Tidak Mampu Maka Dia Batal Nikah Makanya Harus Diteliti Dulu Sebelum Nikah Karena Itu Sebagai Cara Hukum Islam Mengklarifikasi Calonnya Bagaimana Mampukah Dia Untuk Menafkahi Anak Ini Ketika Menjalani Kehidupan Rumah Tangga Jadi Itu Literasi Fiki Yang 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 Merupakan Saya Sudah Ambil Dari Kitab Al-Mazhab Al-Arbah Masyab Empat Kemudian Juga Jika Kita Lihat Keadaan Sekarang Ini Untuk Pernikahan Memang Itu Harus Ditinjau Dari Segi Keadaan Psikologi Menurut Ibu Khoyri Tadi Memang Harus Dilihat Dari Psikologi Anak Tersebut Kadang Ketika Dia Dini Ketika Dia Ketika Nggak Siap Psikologinya Sehingga Dia Pernikahnya Berantakan Maka Dari Sinilah Para Ulama Para Hakim Untuk Melihat Psikologi Anak Agar Tidak Menjatuhkan Anak Tersebut Ke Kehancuran Sebagaimana Tidak Ada Yang Bahayakan Artinya Nggak Boleh Kita Menjatuhkan Seorang Itu Dalam Bahaya Yang Padahalnya Padahal Pernikahan Itu Bagian Daripada Bagian Daripada Syariat Dan Syariat Itu Syariah Tidak Ingin Membinasakan Atau Menjermuskan Manusia Kepada Hal-hal Yang Tidak Mempunyai Kemaslahatan Atau Hal-hal Kehancuran Ya Mungkin Itu Itu Saja Dari Saya Nanti Kalau Untuk Kita Lanjutkan Nanti Kita Akan Bahas Dalam Diskusi Karena Para Moderator Ini Membatasi 10 Menit Dan Agar Tidak Panjang Nanti Dan Kita Bisa Bahas Di Dalam Diskusi Kita Nanti Oke Syukran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Baik Terima kasih Saya kira Sesi Penyampaian Dari Pada Pemateri Sudah Selesai Dan Kita Akan Masuk Pada Sesi Tanya Jawab Atau Diskusi Untuk Sampai Saat Ini Belum Ada Yang Mengajukan Pertanyaan Sudah Ada Yang Angkat Tangan Amrah Ada Yang Angkat Tangan Amrah Susila Rahman Ada Dua Orang Yang Angkat Tangan Ya Mungkin Kita Silahkan Dulu Yang Siapa Amrah Silahkan Meng Aktifkan Saudara Amrah Mengaktifkan Suara Amrah 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 Susila Rahman Amrah Susila Rahman Ya Itu Micnya Di Unmood Ya Belum Halo Atau Mungkin Kita Lanjut Dulu Yang Sudah Siap Ini Ibu Hasniran Dari Kolaka Ya Silahkan Ibu Hasniran Ya Ya Baik Bagaimana Sebelumnya Kedengaran Suara Saya Ya Sudah Dengar Dengan Jelas Oh Ya Baik Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Kemudian melihat kondisi di lapangan Juga sempat meneliti terkait hal ini Kalau melihat usia 9 tahun ini menjadi dasar atau landasan untuk melakukan pernikahan Ya melihat psikologi anak ini sepertinya kayaknya tidak siap seperti itu Kalau apalagi anak-anak yang pada zaman sekarang ini Sehingga bagaimana kira-kira kita memutus bagaimana cara kita bisa memutus tali rantai ini sehingga ini tidak menjadi hal-hal yang secara turun-temurun Karena di tempat lokasi penelitian saya itu memang di sana faktornya itu secara turun-temurun Jadi dari neneknya kemudian ibunya kemudian turun lagi ke anaknya sehingga ini menjadi kebiasaan dan menular Menular kepada masyarakat-masyarakat yang lainnya Apalagi usianya yang masih Kira-kira saya ingin bagaimana ya kira-kira memutus tali rantai ini sehingga tidak lagi terjadi hal-hal yang sedemikian ini Di mana kira-kira kita akan mengambil, memperketat itu di mana seperti itu Kalau saya seperti itu Terima kasih Mohon izin moderator, mohon izin Itu pertanyaannya ditujukan ke Purasia Pak Untuk Kalau memang nantinya bisa dijawab pada semua materi tadi Ya maksudnya supaya itu kan saya meminta pendapatnya Bagaimana kira-kira kita saling Solusinya Solusi-solusi untuk memutus mata rantai Sumbang-sumbang dari semua materi sehingga bisa memutus mata rantai yang sudah terjadi secara turun-temurun Saya kira demikian Saya kira kita tampung dulu pertanyaan sampai tiga pertanyaan Baru nanti kita kembalikan ke para narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Selanjutnya Dari Pak Amrah Susila Amrah Susila Rahman Diaktifkan videonya Biar terlihat Silakan Baik kalau belum Sudah aktif ini suaranya Pak Amrah Pak Amrah atau Bu Amrah ini Ya mungkin kita ke Pak Muhammad Isram Pak Muhammad Isram Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik marhaban bikum ayol asatizi Ba ini saya sesealukum Nil Ma Al-istimna' Ma hukmu min istimna' Al-istimna'u huwa ayu alija zekari hata yukur jil ala imani Wa zakkar al-fukuhar Ano yazgur an-oh isabu Yisabu bimaradin fi zakari au makharijil bawal Wa Baada Baada Ulamai ya kualun mengatakan bahwa sedangkan niat kita niat menayani daripada jawat ma'ro'yukum an'hada ma'hukum syukran Assalamualaikum saya ditampu Pak Moderator nanti dipilih mana pertanyaan yang terkait dengan apa baik terima kasih pertanyaannya tapi kayaknya kurang jelas an'il istimna ma'hukum suaranya jadi dituliskan di kolom C saya Ustad Ustad Ilyas lanjut pertanyaan berikutnya Pak Ambrah gimana Pak Ambrah atau Bu Ambrah ini Halo Pak Ambrah ada pertanyaan di chat Pak Moderator ada keterangan dari Pak Ambrah katanya jaringannya kurang bagus tidak bisa tersambung terima kasih 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 dan dibatasi dan juga mungkin di terkait dengan pertanyaannya di perhatikan apakah ada keterkaitan dengan webinar ini atau tidak mungkin bisa jadi pertimbangan buat Moderator untuk melemparkan jawaban kepada Narasumber terima kasih Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya tadi saya sempat ada masalah dengan Zoom disini jadi dia keluar dan harus merestart kembali jadi chat yang tadi ada itu saya tidak lihat lagi disini jadi kalau ada tolong dikirim kembali ke sini supaya saya bacakan oke mungkin saya bantu Pak Moderator ini dari pertanyaan dari PBSI Waode Aksa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Waode Aksa Amalia ini bertanya seandainya seorang yang terjangkit penyakit lepra namun tidak tampak pada badannya secara lahir apakah sebelum menikah ia harus menyatakan kepada calon istrinya apa hukum apa hukumnya apabila ia tidak mengatakannya terima kasih itu pertanyaannya dari Waode Aksa baik mungkin ada ya itu sudah dua pertanyaan ya kita dengar untuk selanjutnya serifudin kayaknya ada tadi yang ketangan serifudin silahkan Bismillahirrahmanirrahim kedengaran suara saya ya kedengar jelas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh termasuk apa namanya cara-cara yang mesti dilampaui ketika anak itu masih berusia dini saya hanya langsung saja kepada pertanyaannya kepada semua apa namanya narasumber yang terkait ini mungkin ini kan rata-rata semuanya praktisi sekaligus peneliti di lapangan sebenarnya kalau di penjelasan tadi sebenarnya tidak terlalu banyak ada masalah hal-hal yang mesti ditempuh oleh anak di dalam langsungkan pernikahannya hanya saja mungkin perlu dispesifikasikan terkait alasan-alasan apa saja selain yang sudah dijelaskan tadi tentang diterimanya pernikahan anak itu oleh pengadilan agama ataupun ditolaknya gitu karena kita ini di dalam masyarakat ini kan perlu tahu betul sekiranya kalau ada hal yang memudahkan kita untuk bisa melangsungkan itu pernikahan kenapa harus dipendatundakan karena itu menyangkut apa namanya ini tidak hanya sekedar legalitas juga tetapi menyangkut apa namanya keinginan yang harus ditempuh oleh seorang anak terlebih dalam dinamika global yang sangat apa namanya sangat rumit ya pergaulannya gitu kalau itu bisa dilakukan secara sah dan itu menghasilkan namanya keberkahan itu kenapa kita harus melakukan sesuatu yang di luar itu yang menghasilkan sesuatu yang bersifat maksiat mungkin itu pertanyaan saya kira-kira alasan-alasan apa saja sekiranya selain tadi dikemukakan kenapa pengadilan agama itu menolak dan menyerim yang pertama yang kedua saya ingin secara langsung kepada Ustadz Ilyas Ustadz Ilyas tadi sudah dijelaskan tentang pernikahan yang usia dini itu artinya kalau dia menjadi sah menjadi makbul ibaratnya begitu maka dia harus diwakilkan oleh orang tuanya sendiri dalam hal ini bapaknya kalau seandainya bapaknya itu tiada atau sudah meninggal dunia apakah ada perwakilan lain misalkan yang sekiranya pernikahannya itu dia menjadi tidak fasit tidak rusak oleh karena aturan-aturan yang telah dikebukakan oleh pendapat para unama itu itu saja dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih itu saja dari saya sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih atas pertanyaannya dari juga pernah panya mohon maaf tadi saya sempat keluar lagi tadi dari forum zoom jadi saya kurang jelas jadi dengar pertanyaannya tapi saya perlu mengulangi pertanyaan dari pertanyaan tadi pertama assalamualaikum kita jawab dulu kita jawab dulu tiga pertanyaan nanti kita masuk ke sesi kedua tanya jawab nanti kita buka sisi kedua ya kita lanjut dari tiga pertanyaan tadi mungkin para pemateri bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi secara langsung dan bersama-sama karena tadi pertanyaannya di tunjukkan ke semua penanyaan eh semua pemateri kecuali yang satu tadi itu dari siapa tadi ya para pemateri bisa menjawab dulu ya ya persilahkan kepada para pemateri mungkin dari Pak Ilman dulu untuk tadi ya baik ada pertanyaan yang ingin saya tanggapi saya tanya tadi termasuk dari penanya dari Ibu Hasmiran bagaimana caranya berdasarkan hasil riset di lapangan memutus mata rantai mungkin karena sudah membudaya dan turun temurun kalau saya melihatnya memang yang paling penting itu adalah edukasi memberikan pemahaman yang seluas-luasnya tentang mungkin kita bisa bilang sisi buruk dan sisi baik kalau ada orang mau nikah di bawah usia mungkin banyak pertimbangan yang bisa kita perdebatkan tapi pada intinya disitu sebenarnya apalagi kalau itu terkait dengan mereka yang karena begini problem yang dihadapi orang misalnya anak-anak remaja yang hidup di kota itu berbeda dengan mereka yang hidup di desa perkembangan secara psikologis cara penerimaan bagaimana cara dia mungkin dalam hal-hal tertentu seakan-akan dia sudah siap untuk berumah tangga atau tidak itu perkembangan secara psikologisnya sangat jauh berbeda sehingga dalam perkara-perkara misalnya kalau itu kaitannya dengan kita kalau di pengadilan agama aspek-aspek itu juga menjadi bahan pertimbangan jadi ketika memeriksa ada permohonan dispensasi orang si calon pengantin ini dari kota dan ada yang dari desa itu beda dari perilaku pun bisa kelihatan bagaimana cara menimakannya ketika proses pemeriksaan perkara seperti ini harus diminta dihadirkan secara langsung tidak bisa melalui perantara jadi yang penting itu sebenarnya ada edukasi memberikan karena memang jangkauan informasi tentang keburukan dari pernikahan dini itu tidak sampai kepada semua masyarakat maka tinggal kita pandai-pandainya untuk memberikan edukasi pendidikan pemahaman tentang segala risiko ketika pernikahan dini itu dilakukan misalnya risiko dari pendidikan misalnya yang tidak mungkin akan tersambung risikonya besar kemudian dari kesehatan reproduksi kemudian juga potensi-potensi yang bisa menimbulkan ketika dia menikah terlalu muda itu secara kejauhan dia tidak siap berumah tangga dan itu berefek pada saat dia berumah tangga dan memang faktanya di pengadilan itu yang mau bercerai itu rata-rata usia muda dan bahkan dibilang dari 20 sampai 30-an tahun yang dalam membina rumah tangga itu masih lapir ada yang bercerai misalnya umur 50 ada umur 60 juga ada yang sudah punya cucu ada yang umur 70 pun ada tetapi itu jarang tetapi yang paling banyak itu yang masih muda-muda artinya secara kejiwaan mereka untuk berumah tangga itu tidak siap jadi memang ini problem besar yang kita hadapi supaya praktek-praktek di lapangan tidak terjadi itu yang pertama edukasi yang kedua untuk memutus supaya ini tidak banyak terjadi khususnya kalau kita di pengadilan agama tidak terlalu mempermudah khususnya oleh pengadilannya tidak mempermudah untuk memberikan dispensasi sepanjang memang itu pilihan terbaik meskipun para pemohon berkeinginan dengan sepenuh hati kecuali ada mungkin hal-hal tertentu yang tidak bisa karena istilahnya ketika hakim dihadapkan kepada dua keburukan maka kita cenderung memilih keburukan yang paling kecil saya kira itu kaida fikir jadi diantara keburukan itu tidak mungkin kita tidak memilih salah satunya jadi tergantung makanya saya sampaikan tadi bahwa hakim dalam memerisa perkara itu tidak tidak bisa kita tidak bisa mendikte apa nanti putusan hakim dari permohonan yang bersangkutan karena hakim yang lebih memahami kenapa sampai yang bersangkutan bermohon untuk dinikahkan lebih cepat yang pertama mungkin nanti akan ditambahkan oleh narasumber yang lain yang kedua tadi ya ini ada alasan alasan apa yang yang ketika permohonan dispensasi itu bisa diterima atau dikabulkan yang paling banyak kasus itu memang mohon maaf itu biasanya sudah ada 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 kecelakaan lah istilahnya dalam tanda petik itu yang paling banyak pertanyaannya apakah ketika masalah ini masuk ke pengadilan tinggal sikap hakim saja apakah ini dikabulkan atau tidak ketika ditolak apakah keburukannya lebih kecil daripada masalahatnya ketika dikabulkan apakah masalahatnya lebih besar daripada keburukannya jadi memang banyak pertimbangan tapi kalau dalam kasus-kasus tertentu yang misalnya itu tadi saya sampaikan misalnya anak gadis yang ada di kota dengan yang ada di desa perkembangan secara kejiwaannya berbeda maka hakim pun ketika memutus perkara kaitannya dengan dispensasi terhadap anak kota dengan anak desa biasanya berbeda kenapa sampai misalnya kalau di desa dia sudah umurnya belum cukup tetapi dia misalnya sebatangkara atau bapaknya sudah meninggal dia tinggal hanya dengan ibunya kemudian setiap hari hanya membantu ibunya untuk mencari nafkah di kebun misalnya atau di mana tiba-tiba ada yang ingin melamar dia ketika dilamar karena umurnya belum cukup maka dia bermohonlah dispensasi ke pengadilan tentu hal ini juga bisa jadi bahan pertimbangan jadi tergantung nilai kemaslahatannya itu di mana karena kalau dengan kondisi yang bersangkutan dia menikah meskipun belum cukup umur tapi dari tingkat kejiwaannya sudah cukup dewasa kalau dinikahkan itu bisa memberi masalah bagi dia mungkin dari siji kesejahteraan ekonominya sudah sepanjang yang bersangkutan memang didengarkan langsung keterangannya di ruang persidangan tidak boleh tidak jadi kita tidak bisa memprediksi tapi hal-hal seperti itu yang kedua juga untuk seperti tadi mengedukasi supaya orang itu ketika ada orang bermohon dispensasi dia menjadi pelajaran bagi yang lain mungkin kepada tetangganya kepada keluarganya karena kalau terlalu memudahkan memberi dispensasi itu menjadi informasi yang bisa mempengaruhi yang lain oh gampang kok saya umur saya anak saya sekian tetapi oleh pengadilan dikabulkan meskipun tidak terlalu urgen itu juga jadi sehingga memang sampai hari ini pun di mahkamah agung itu penekanannya luar biasa karena oleh kita di internal pengadilan itu tidak bisa mencampuri wilayah hakim ketika memutus perkara jadi dalam tanda petik mungkin hakim juga itu diberi edukasi supaya tidak terlalu memudahkan memberi dispensasi tetapi ruang itu tetap dibuka karena kalau ruang dispensasi itu tidak dibuka kita khawatir jangan sampai ada orang yang harus memang diberi dispensasi tapi karena ruang itu ditutup disuruh bagi dia itu lebih mudorak jadi itu seperti itu kondisinya jadi melihat sejauh mana kita bisa ini perkara dikabulkan atau tidak tergantung kondisi para pihak khususnya kondisi anak yang akan diberi dispensasi bukan kondisi orang tuanya itu tadi sudah ditengkang sama Ustadz Ilyas tadi kaitannya dengan ini akhirnya saja dari saya yang lain mungkin bisa menambahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana saya bisa langsung menanggapi atau menunggu jawaban dari rekan-rekan yang pemateri yang lain ya langsung saja nanti moderator yang mempersilahkan silahkan diaktifkan mana tadi Bapak moderator bagaimana moderator yang menanggapi dari pembicara siapa dulu nih yang jawab silahkan Bu Hayriati saya ya terima kasih pertanyaan yang menarik dan ini berbicara tentang fakta ini Ibu Hasniran dari Kolaka ya jadi bagaimana cara memutus oh dari kendari saya dari kendari bagaimana cara memutus rantai pernikahan ini jadi seperti yang saya sampaikan tadi secara konteksual ini berdasarkan sudut pandang budaya dan juga kultur ini yang paling susah sekali untuk mengatasi masalah kultur karena sesuatu yang sudah secara turun-temurun yang sudah menjadi kebiasaan kemudian kita harus merubah itu butuh proses tidak kemudian secara langsung atau simsalabim seperti kita membalikan telapet tangan kemudian berubah dan biasanya dari organisasi-organisasi perempuan itu sudah banyak sih melakukan edukasi atau pendampingan kemudian kalau kami dari kementerian agama itu juga sudah sering melakukan sosialisasi termasuk juga di kementerian agama itu ada juga namanya susah ketika memikah juga harus pengantin ini harus diberikan kursus sehingga mereka punya bekal untuk rumah nah kembali berkaitan dengan kultur tadi mungkin kita bisa secara apa istilahnya seperti yang saya katakan oleh Pak Ilman tadi memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasannya dampak dari pernikahan dampak buruk dari pernikahan dini ini atau pernikahan di bawah umur ini sangat sangat besar bisa menjadikan kemadaratan bagi kita oleh karena itu kalau kemudian masyarakatnya nantinya sudah memiliki kesadaran akan hal itu barulah kemudian jadi semua semua unsur atau semua elemen harus turun tangan baik itu dari organisasi kemasyarakatan kepemudaan kemudian juga dari instansi terkait itu harus terlibat kita tidak bisa sendiri karena itu sesuatu yang sudah memudaya sudah berakar seperti yang saya katakan tadi itu harus berproses kemudian ini langsung dijawab sekalian karena ada chat juga tadi dari sekalian saja dari pertanyaan dari Nahrim ini Nahrim penyuluh agama ini moderator penyuluh agama di kecamatan Betambari jadi bagaimana mengukur kecerdasan atau kemampuan seseorang ini sudah bisa menikah atau belum jadi mungkin ditanyakan indikatornya apa sih mau melihat apakah si A yang mau menikah ini dia sudah sudah bisa dikatakan mampu atau belum pertama yang sudah disinggung juga oleh sumber ketiga tadi kemampuan akal itu sudah bisa membedakan yang baik dan juga yang buruk kemudian di dalam Quran Surat An-Misa ayat 6 dikatakan itu kemampuan mengelah akta atau kemampuan finansial kemudian yang terakhir adalah kemampuan ketika menghadapi persoalan kedewasaan kalau kalau ketika ada persoalan dia sudah bisa menyelesaikan masalah itu dengan bijak dengan dewasa mungkin secara kemampuan emosional itu sudah baik sudah bagus maka inilah indikator indikator inilah yang kemudian bisa dimasukkan sebagai syarat bahwa seseorang itu sudah memiliki kemampuan jadi memang seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ilyas tadi bahwasannya di dalam fikir itu tidak pernah menyebutkan usia atau umur tetapi patokannya adalah kemampuan akal kebalik itu adalah pada kemampuan akal saya kira mungkin itu sementara dari kami terima kasih saya kembalikan pada moderator langsung ke penerbangan yang lain untuk menanggap selanjutnya oke langsung saja ya giliran saya atau saya syukur antum Zat dari dari apa Ibu yang dari Iain tadi dari Ibu siapa Ibu Hasmiran sepertinya ada tertulis disitu Ibu Hasmiran saya enggak cek-cek jadinya saya cuma lihat foto saya aja terus Ibu Hasmiran jadi Ibu Syafi'i itu dia berkata tentang kondisi perempuan-perempuan Quraish pada saat itu bahwasannya mereka itu baliknya itu kebanyakan pada usia 9 tahun karena sesuai dengan kondisi dan keadaan pada saat itu padang pasir panas kemudian cuacanya juga jadi ya perempuan-perempuan Bangsa Arab pada saat itu cepat balik pada usia 9 tahun tersebut kemudian itu itu pendapat beliau ada pendapatnya dalam mazhab dalam mazhab fikih bahwasannya untuk usia pernikahan itu katanya izah bala gotil izah bala gotil bikru karena itu sama dengan pendapatnya Imam Ahmad cuma mereka berbeda pendapat dalam masalah izinnya cuma untuk syaratnya itu itu sama jika dia balik perempuan itu kemudian berakal artinya bisa membedakan yang baik dan juga dia bisa memikul tanggung jawab dalam keluarga dan juga dia berilmu jadi itu pendapat dalam mazhab kalau untuk 9 tahun itu dari segi sejarah dari segi sejarah bangsa Qurais atau bangsa Arab secara umum pada saat itu kalau dalam mazhab itu dia izah bala gotil bikru jadi kalau dia sudah apa namanya itu gadis itu sudah mencapai usia balik dan juga diikat dengan akilah berakal kemudian ar-rasidah dia sudah dia berilmu sebagaimana dalam surat An-Nisa tadi ayat 6 ditasukan oleh Imam Ibn Qasir rahimahullah itu artinya al-ilmu al-ilmu al-lazi yumaizu bainan al-haq wal-batil dia membedakan antara sakit dan batil kemudian dia mampu untuk menanggung beban-beban dalam menjalani rumah tangga itu itu apa poinnya kemudian tentang masalah bagaimana kita mutus mata rantai tentang pernikahan usia dini itu sesuai dengan manfaat dan mudorot sebenarnya karena itu bukan masalah haram dalam hukum Islam itu boleh untuk pernikahan dini cuma kan kita lihat dari manfaat dan mudorotnya kenapa dia mau nikah dini kayak gitu kan apa manfaatnya kemudian juga apa mudorotnya kalau dia nikah nikah dini solusinya yaitu tinggal kita berikan bimbingan dan penyuluhan atau pemahaman kepada masyarakat setempat karena memang juga kadang itu berdasarkan adat istiadat setempat jadi memang kalau banyak adat istiadat itu adalah ada manfaatnya maka itu adalah merupakan hukum karena sebagaimana dalam kaedah usul fiqh itu adalah adatul mahkamah adat itu adalah bisa jadi dasar hukum yang selama dia tidak bertentangan dengan dengan syariat Islam nah kalau dalam hal pernikahan dini ini kemudian dilakukan terus menerus kalau ada manfaatnya tinggal kita ini tinggal kita tanyakan kepada yang bersangkutan manfaatnya kemudian mudorotnya apa dan yang paling penting adalah itu tergantung bimbingan daripada yang mengetahui tentang hukum-hukum termasuk keluarga kita yang paling utama ibu yang paling utama ibu kemudian juga para masyarakat yang kira-kira bisa kita bisa kita minta keterangan dari mereka tentang menyikapi tentang pernikahan usia dini ini ya otomatis kan orang tua kadang menginginkan anaknya ini sekolah dulu sekolah dulu kemudian sampai seterusnya itu mengejar karit dan sebagainya nah kalau umpamanya anak itu dia takut dia berzina takut berzina maka itu harus dikedepankan dia harus menikah menikah untuk walaupun dia usianya dini karena kalau umpamanya terjatuh dalam perzinahan itu dosa besar dan juga bukan cuma ini saja yang menghalangi itu bertanggung jawab juga yang menghalangi dosanya itu besar karena yang menghalangi untuk menikah itu juga adalah dia menang dosanya juga jadi hasbal maslahat sesuai dengan maslahat kalau umpun dia menikah dini itu adalah ada mudaratnya mungkin dia belum siap secara psikologi kesehatannya juga kemudian juga materi untuk untuk bebiaya dalam rumah tangga maka jangan dulu jangan dulu karena memang kata kata Bang Ilman tadi itu ikhtiarul akhfud dororoin dalam kaedah usul itu untuk memilih mana yang lebih ringan mudaratnya itu yang dikedepankan yang didahulukan sebagaimana juga dalam masalah dalam kaedah usul juga dar'ul mafasid muqad damun ala jal bin masol lajal bil masol yaitu mendahulukan atau mencegah dari keburukan itu yang lebih besar itu lebih dahulukan daripada untuk mencari kemaslahatan dan itu kaedah itu dan itu bisa dipraktekan dalam keluarga ibu tadi kemudian kemudian yang al-istimta tadi al-isram dia dia tunjukkan kepada saya al-istimta karena itu merupakan jadi jangan kau mendekati zina karena itu artinya pintu-pintu zina karena istimta itu adalah pintu zina kemudian dia akan melakukan lagi yang lebih besar daripada itu kemudian dalam hadis rasulullah inna allaha katabala ibni adam manasibahu minas zina semuanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis nasib ataupun perbuatan bani adam itu dengan zina yaitu zina humma an-nazru mata ini zinanya melihat tangan itu menyentuh kaki itu melangkah dan seterusnya itu dan itulah langkah-langkahnya jadi artinya untuk al-istimta itu untuk kecuali al-hanafiya artinya kalau pembahannya dia takut berbuat zina ya boleh tapi dalam keadaan darurat dalam keadaan darurat tapi inilah kolusya kolusya ya gimana hasan 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 lanjut lanjut ya oke tapi untuk pendapat al-hanafiya ini ya dalam mazhab hanafi ini dia kata para ulama dia syah karena dia mempertimbangkan yang mudrotnya dia terjatuh dalam zinat padahal ada yang jikalau dia beristimta dia beronan istilahnya maka dia akan lebih jatuh lagi ke perbuatan zina maka daripada itu kalau om pembahannya tidak mampu menikah maka hendaklah berpuas sebagai Rasulullah yang diratakan imam Bukhari yang muslim maksudnya ya ma'asyarah syabab ya hai sekalian para pemuda bang siapa yang sudah mampu untuk menikah manakah menikah fa'innahu agudu lil basaru ahsanu lil faruj karena dengan menikah itu kata Rasulullah itu bisa menudukan pandangan dan bisa menjaga kemaluan fa'innlam yastati fa'allahi 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 som jikalau dia tidak mampu makanya kalau dia berpuasa fa'innahu wija karena itu merupakan perisai untuk menjaga karena dengan puasa maka akan menurunkan syahwat tersebut dia lemah dia itu ya untuk hukum istimta tadi kemudian yang selanjutnya dari Ustaz Sharifudin nanti dia tunjukkan langsung saya tentang masalah waliyun nikah untuk waliyun nikah memang yang al-afdol al-afdol binis balil mar'ati yang paling bagus untuk perempuan itu adalah Abuha untuk bapaknya dia itu dalam mazhab dalam syafi saya belum kutip pendapat mazhab yang lain ya itu perkataannya imam syafi dalam kitab bul'um ya dalam kitab bul'um jadi katanya yang paling bagus itu adalah bapaknya kenapa bapaknya alasannya apa karena bapaknya yang lebih tahu tentang keadaan anak itu karena dari kecil dia yang menyantuni yang menafkahi yang berikan apa di dalam mendidik anak-anak itu maka dia untuk untuk apa namanya itu kewajibat dia itu juga ketika dia menjadi wali ya memikulnya artinya tanggung jawabnya itu dia juga berlanjut ketika dia menikahkan ya ini pendapatnya imam syafi kemudian izakana izamata al-ab jikalau bapak itu meninggal ab bagaimana itu nah jikalau bapak meninggal maka dia ke kakeknya jadi kepada kakeknya yaitu bapak dari bapaknya dia ya karena dia memang lebih lebih tahu tentang kondisi anak tersebut kalau pemannya tidak ada dari apa namanya kakeknya maka dia saudara laki-lakinya dia ya saudara laki-lakinya dia kalau tidak ya pemannya dia dari pihak dari pihak ayahnya dan itu adalah sadriji ya artinya berepisode istilahnya dari bapak kemudian kakek kemudian kakak laki-laki atau adik laki-laki kemudian juga paman atau anak dari paman ya yang dari pihak bapaknya nah itulah wali-wali untuk wali nikah yang mewakili nikah dan itulah dikutip oleh para ulama-ulama baik dari kalangan al-syafia'at ulama-ulama mazhab syafia'i baik seperti imam mannawi dalam kitabnya al-majmu' umpamanya syahrul muhazzab ya itu dalam mazhab syafia'i ulama-majhab syafia'i kemudian imam al-mawardi ya imam al-mawardi dalam al-fathul kabir kemudian imam ibn Syahbuddin al-Rom dalam kitabnya al-fathul rahman al-la-zabadi imatna ibn Ruslan jadi itu mazhab syafia'i itu ulama-ulama syafia'i itu mereka sepakat bahwa kalau tidak ada bapaknya maka dia berpindah kepada yang lebih dekat daripada dia yaitu kakaknya dia yaitu bapak dari bapaknya dia itu jelas ya kemudian apalagi yang saya belum jawab untuk masalah untuk masalah kenapa ditolak pengadilan itu urusan daripada Bang Ilman dengan Ibu Khiriyati karena mereka yang langsung apa namanya yang tahu tentang hal itu tersebut terjawab semua sudah terjawab semua saya kira sudah jelas ya terjawab semua sudah jelas oke syukran kembalikan ke moderator ya baik terima kasih masih ada lagi beberapa pertanyaan tapi saya lihat ini tidak berkaitan langsung dengan diskusi kita hari ini jadi karena waktu juga sudah sangat sudah sudah nepet kalau di bawah ini sudah waktunya makan siang ini jadi mungkin saya perlu simpulkan saja terkait dengan hasil seminar terkait dengan diskusi kita pada hari ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa terkait dengan pertaminan isia dini ini memang masih terjadi pro dan kontra nah namun demikian namun demikian bahwa meskipun itu menjadi pro dan kontra tapi pernikahan usia dini ini ada jalan keluarnya meskipun dengan syarat-syarat yang sangat sudah diperketat oleh mahkamah agung atau badan peradilan nah jadi mungkin ya kalau masyarakat yang ingin mengajukan diskusi perkalungan itu ada jalan keluarnya yang diatur oleh hukum dan bukan suatu pelanggaran apabila prosedur-prosedur yang ditempuh dalam mengajukan pernikahan usia dini ini ditempuh betul hanya menjadi soal kan kalau pernikahan usia dini ini dilakukan tanpa diketahui oleh pihak-pihak terkait instansi terkait yaitu kawak kemudian pengadilan selanjutnya kesimpulan kedua adalah dari hasil diskusi kita ini memang tidak bisa kita memaksa orang untuk untuk tidak menikah di usia dini namun bagaimana kita memberikan edukasi atau penyadangan terkait dengan bagaimana dampak daripada usia pernikahan bagaimana dengan pernikahan di usia dini bagaimana maslahatnya bagaimana mudaratnya sehingga pernikahan itu menjadi pernikahan yang baik di masa kedepannya mungkin demikian daripada kesimpulan diskusi kita saya kembalikan kepada Mbak Palah Sabirin selaku pemandu acara pada seminar kali ini terima kasih saya kepada Bapak moderator memimpin seminar kali ini walaupun tadi di ending suaranya betul-betul story dan kami selaku pembawa acara yang di awal tadi mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi semua peserta sebelumnya kami sampaikan mohon diisi daftar hadir yang tertera di chat untuk kepentingan sertifikat diisi dengan teliti karena nama dan gelar itu akan dicantumkan adanya di chat zoom kami selaku haus mengucapkan terima kasih khususnya kepada Pak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Gilhaj Abdul Rasid Sabirin LCMA yang sudah memfasilitasi dan memberikan amanah kepada kami yang dosen juga memberikan amanah juga untuk membangun pusat kajian penelitian pusat pengkajian hukum Islam P2HI yang mana langsung di selaku direktur Pak Ilman Hashim dan juga selaku pembicara kami otorkan terima kasih sudah mengikuti ini tercatat di sini sekitar 3 jam 18 menit lebih ini luar biasa ini memang panjang karena memang pembicaranya juga banyak juga terima kasih kepada Ibu Heriati sudah berkontribusi memberikan juga slide makalahnya terima kasih kami aturkan kemudian juga Pak Syukur walaupun tadi sudah terputus karena posisinya dikendari dalam menyeberang kebau-bau kemudian juga terima kasih kepada Pak Ustaz Ilyas ya Ustaz Ilyas posisi ada di di mana di Bekasi ya kemudian juga Pak Ilmanin Pak Direktur P2HI ini posisinya ada di Serpong ini luar biasa kemudian terima kasih juga kepada Pak Prodi Pak Prodi Hukum Ekonomi Syariah ya Pak Awal yang selaku moderator moderatori acara kali ini kemudian juga hadir juga di tengah kita Pak Prodi Awal Sasyah Sidi Ruan juga rekan-rekan dosen juga para hadirin yang sudah hadir kami ucapkan terima kasih sekali lagi kami ucapkan mohon maaf atas keterbatasan yang ada kami selaku haus insya Allah akan memperbaiki mengevaluasi dari hasil webinar kali ini dan akan menghadirkan kajian-kajian lagi yang lebih baik dengan fasilitas dan yang lain lebih baik lagi mohon maaf sedalam-dalamnya kami ucapkan apabila yang tadi peserta yang ada beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan tidak diakamodir karena keterbatasan waktu kami juga ucapkan mohon maaf kurang dan lebihnya mohon dimaafkan sebelum kita menutup mungkin kita berfoto dulu sesi foto biasanya di zoom itu mengaktifkan apanya kameranya nanti saya nanti saya view-nya itu berbanyak bisa di foto nanti silahkan diaktifkan ininya ini foto foto ala zoom begini ya zumiin wa zumi ahlu zoom zumiyun wa zumiyat al muhtarumun silahkan di foto di screenshot screenshot ya ini kayaknya laptop gak bisa di screenshot ini tarik 3 ini gak bisa nanti sekali minta tolong saya bagaimana sudah angkupkan kepala kalau sudah kami teman-teman diaktifkan kameranya sebagai perfotoan bersama terima kasih Pak Mujiza sudah sudah hadir ibu tadi yang bertanya dari kendari terima kasih yang mengucapkan bagaimana Ustadz Sayrul sudah semua sudah semua oke Sayrul ajukan jempol kalau sudah oke sudah semua ya mohon kurang dan lebih kami mengucapkan mohon maaf ketemu lagi dalam kajian kajian seminar yang lain insya Allah Pak Direktur akan mengajikan isu-isu terbaru terkait dengan kajian hukum Islam kami ucapkan selamat Pak Direktur P2HI yang sudah mengawal ini webinar pertama ya terima kasih saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 kalau kalau bawa-bawa nanti silaturahmi siap 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 semuanya ya bingga ya terima kasih Sama-sama Pak Assalamualaikum ini kajian kajian perdana ya berikutnya dengan isu-isu yang menarik lagi dan bisa ke depan bisa banyak insyaallah Pak Irman kalau kebetulan Pak Direkturnya bagus juga offline insyaallah amin mohon doanya semua amin mudah-mudahan sukses lancar amin amin mohon izin Assalamualaikum Waalaikumsalam jadi nanti baru oke host 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 moderator terputus di sini Ustaz 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 di Zoom makanya saya aduh iya kasihan Pak Mamare Pak Mamare teratur kayaknya butuh butuh amin lagi sudah waktunya makan siang Pak Mamare aduh bagaimana laku daji serul aman ya Alhamdulillah Alhamdulillah baik-baik syukuran syukuran eh mohon maaf pertanyaannya tidak bisa diakamodir tapi ada rekamannya jadi tidak ada norengan jadi kayaknya awal kurang konsentras kurang fokus dia punya kayaknya masih banyak dia pikirkan sesuatu kayaknya ada travel di sini tadi medianya jadi makanya saya pakai dua layar bingung juga saya terima kasih salam buat Pak Mutawali mahuwal istimta istimna insyaallah hari julmada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akhir ya Pak Kiyai kita akhiri kita tutup semua oke terima kasih semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh